Setelah memasuki aula, Linlong menemukan bahwa itu sama dengan area terlarang di kota Nanjuan. Ada banyak patung. Linlong dengan cepat menemukan patung Kaisar Iblis. Patung ini juga tidak memiliki ciri wajah apapun. Yang membuat Linlong senang adalah patung itu juga memegang tulang giok di tangannya. Melihat lebih dekat, ada juga beberapa tanda di tulang giok. Itu adalah Runetai. Segera, tanda muncul di tulang giok. Kemudian, mirip dengan aula di area terlarang kota Nanjuan, banyak susunan rahasia muncul di sekitar patung. Setelah melihat lebih dekat pada susunan rahasia, Linlong menghela nafas lega. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah susunan teleportasi. Namun, pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar aula, diikuti oleh sebuah suara. Elder Daer, ada tetua lain di sekitar jadi saya tidak bisa kejam. Sekarang tidak ada orang di sekitar, mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Tanpa menoleh ke belakang, Linlong tahu bahwa itu adalah penatua Murphy. Jelas sekali, penatua Murphy ini sedang mencari kesempatan untuk menyingkirkan para tetua itu sekarang dan kemudian kembali ke sini lagi. Dia ingin memberi pelajaran pada Linlong atau bahkan membunuhnya secara langsung. Mendengar kata-kata pihak lain, Linlong tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak takut pada penatua Murphy, tetapi pihak lain datang pada waktu yang salah. Murphy ini benar-benar datang di waktu yang salah. Jika dia datang lebih awal, saya tidak perlu datang ke sini untuk mengaktifkan susunan rahasia ini. Jika dia datang terlambat, aku pasti sudah sampai di aula dan mengambil tulang kaisar iblis. Linlong diam-diam mengutup dalam hatinya. Penatua Daer memasuki aula dengan sangat cepat. Setelah itu, dia langsung tercengang saat melihat begitu banyak formasi rahasia. Elder Daer, apa yang kamu lakukan? Mengapa ada begitu banyak formasi rahasia di sini? Sebuah pemikiran melintas di benak Linlong dan dia segera berkata, Elder Mofei, susunan rahasia ini tampaknya mengarah pada harta karun. Kemarilah dan lihatlah. Mengarah ke harta karun. Mendengar kata-kata Linlong, mata penatua Mofei langsung berbinar. Dia segera berjalan menuju Linlong. Meskipun dia merasa Linlong benar, dia tetap menjaga kewaspadaannya terhadap Linlong dan tidak terlalu dekat dengannya. Namun, dia salah. Jarak antara dia dan Linlong bukanlah halangan sama sekali. Melihat penatua Mofei mendekat, Linlong segera mengirimkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangannya secara langsung menyulut tiga jenis api spiritual. Dalam sekejap, api spiritual logam, api spiritual es, dan api valet hati teratai segera menyala saat serangan telapak tangan. Kamu, kamu bukan tetua Daer. Penatua Mofei mau tidak mau melebarkan matanya karena terkejut ketika dia melihat kekuatan Ki Linlong begitu aneh sehingga sebenarnya ada tiga jenis api. Dia belum pernah melihat orang yang bisa mengaktifkan berbagai jenis api spiritual secara bersamaan. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa orang dihadapannya bukanlah penatua dahal. Di tengah semua masalah yang mendesak, dia buru-buru mengirimkan serangan telapak tangan. Namun, bagaimana serangan telapak tangannya bisa menandingi Linlong? Dia dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Linlong. Serangan telapak tangan Linlong tidak ringan, jadi Penatua Mofei langsung terbunuh. Pada saat sebelum kematiannya, Penatua Murphy secara alami dipenuhi dengan penyesalan. Jika bukan karena dia ingin memberi pelajaran lebih lanjut kepada pihak lain, ini tidak akan terjadi sama sekali. Setelah membunuh Penatua Mofei dengan satu serangan, Linlong tahu bahwa Ras Iblis akan segera datang untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Dia segera bergegas ke dalam susunan rahasia. Jika Ras Iblis tiba di sini dan menemukan susunan rahasia ini, mereka pasti akan mencari kemana-mana. Ketua Istana akan menjadi salah satunya. Oleh karena itu, dia secara alami harus bergegas ke Aula Utama untuk mengambil tulang Kaisar Iblis. Setelah kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di Aula Utama area terlarang. Selanjutnya, dia langsung datang ke tengah Aula Utama. Setelah tiba di sini, dengan bantuan tulang Kaisar Iblis, dia memastikan bahwa tulang Kaisar Iblis wilayah cerah berada tepat di bawah pusat Aula Utama, sama seperti wilayah lainnya. Segera, dia diam-diam melafalkan terminologi rahasia yang diajarkan Raja Naga Jiao kepadanya sebelumnya. Tidak lama kemudian, tanah di depannya segera terbelah, dan kemudian, sebuah meja giok perlahan bangkit dari tanah. Apa yang membuat Linlong benar-benar lega adalah tulang Kaisar Iblis ada di atas meja giok. Linlong segera mengulurkan tangan untuk mengambil tulang Kaisar Iblis. Cepat letakkan tulang Kaisar Iblis. Pada saat ini, peraungan marah datang dari belakang Linlong. Pada saat yang sama, kekuatan telapak tangan yang sangat kuat langsung menyerang Linlong. Kekuatan telapak tangan ini jauh lebih kuat daripada yang ditemui Linlong di kota Nancuan. Meski begitu, bagaimana Linlong bisa melepaskan tulang Dewa Iblis di tangannya? Oleh karena itu, dia tetap mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya dan menggunakan keterampilan bela diri pertahanan serta teknik tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan lawan. Bang! Bang! Dengan suara teredam seperti itu, Linlong langsung terlempar, dan kemudian menghantam dinding di depannya dengan keras. Sebelum mendarat, kekuatan telapak tangan lawan kembali menyerang seperti belatum di tulang. Namun, saat kekuatan telapak tangan lawan hendak menyerangnya lagi, sosoknya melintas, dan langsung muncul di tempat lain di aula utama. Ini tentu saja merupakan kemampuan dari Spatial Shattering Flame Flash. Anggota di Menrace tertegun sejenak sebelum sadar kembali, dan kemudian bergegas ke arahnya lagi. Adapun Linlong, dia langsung berlari keluar dari aula utama. Begitu dia keluar dari aula utama, dia langsung bergegas menuju aula dari sebelumnya. Dalam waktu singkat ini, sudah banyak ahli ras iblis di area terlarang yang merasa ada yang tidak beres dan bergegas mendekat. Jika dia tidak memilih susunan teleportasi di aula utama dan bergegas keluar dari area terlarang, dia pasti akan dikelilingi oleh para ahli ras iblis itu. Pada saat itu, meskipun dia berhasil melarikan diri, dia masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Oleh karena itu, dia secara alami masih memilih susunan rahasia di aula utama. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Saat dia berlari ke depan, anggota di Menrace secara alami mengejarnya. Kecepatan anggota di Menrace ini sangat cepat. Ketika Linlong memasuki aula utama, dia sudah bergegas. Pada saat ini, tidak hanya anggota ras iblis, Linlong juga mendengar banyak langkah kaki di luar aula utama. Jelas sekali, beberapa ahli ras iblis telah tiba. Tanpa ragu-ragu, Linlong langsung bergegas ke susunan rahasia yang sudah lama dia perhatikan. Lalu, dengan kilatan cahaya putih, dia langsung muncul di tempat lain. Melihat situasi sekitarnya, Linlong segera menghela nafas lega setelah memastikan bahwa dia berada di hutan lebat di luar. Dengan cara ini, kemungkinan besar dia bisa lolos dari kejaran ras iblis. Namun, pada saat itu, Linlong tidak menyangka cahaya putih muncul di sekelilingnya. Setan muncul di dekatnya. Setelah diperiksa lebih dekat, siapa lagi selain anggota ras iblis yang mengejarnya tanpa henti. Nak, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri sekarang. Begitu anggota di Menrace itu muncul, dia langsung menatap Linlong dan berkata dengan kejam. Ini adalah anggota di Menrace Parubaya yang terlihat sangat ganas. Kamu adalah raja iblis wilayah cerah, kan? Linlong sedikit mengernyit. Pihak lain memiliki aura raja dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada tetua ras iblis biasa. Oleh karena itu, Linlong merasa ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa dia adalah raja iblis wilayah cerah. Benar, ini aku. Anggota di Menrace itu berkata dengan dingin. Cepat serahkan tulang kaisar iblis, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Setelah Linlong mengatakan ini, cahaya putih menyala di samping mereka dan ahli ras iblis lainnya muncul. Jelas sekali, ada prajurit ras iblis yang mencoba datang ke sini melalui runik magic array. Linlong tahu bahwa raja iblis ini pasti telah mengatakan sesuatu sebelum dia datang. Kalau tidak, situasi ini tidak akan terjadi. Mengetahui bahwa semakin lama dia tinggal di sini, akan semakin berbahaya. Oleh karena itu, Linlong segera berbalik dan pergi. Berat, kamu mendekati kematian. Melihat Linlong mengabaikannya dan benar-benar berbalik untuk berlari, raja iblis secara alami meraum marah. Linlong tidak mempedulikannya. Dia segera mengaktifkan sayap di punggungnya dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Tentu saja, dua anggota di Menrace di belakangnya juga segera mengaktifkan sayap di punggung mereka dan mengejarnya tanpa henti. Kecepatan Linlong bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Oleh karena itu, jarak di antara mereka secara bertahap meningkat. Setelah menyadari bahwa jarak di antara mereka semakin bertambah, raja iblis segera menampakkan wujud aslinya. Apa yang Linlong tidak duga adalah bahwa raja iblis ini sebenarnya adalah seekor elang raksasa. Setelah raja iblis mengungkapkan wujud aslinya, kecepatannya segera meningkat. Pada akhirnya, kecepatannya benar-benar mengejar Linlong. Melihat ini, Linlong tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimana dia bisa membayangkan kalau wujud asli raja iblis sebenarnya adalah seekor elang raksasa yang mahir terbang? Karena itu, meskipun dia menggunakan teknik bela diri terbang, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Untungnya, wujud asli raja iblis ini adalah seekor elang raksasa. Anggota di Menrace lainnya tidak memiliki wujud aslinya. Oleh karena itu, Linlong sudah lama meninggalkannya dalam debu. Dia harus segera terbang ke perbatasan wilayah terang. Semakin jauh, semakin baik, Linlong membuat keputusan ini di dalam hatinya. Jelas lebih baik terbang ke perbatasan wilayah utara. Oleh karena itu, Linlong memilih terbang ke perbatasan wilayah utara. Menyadari bahwa bahkan jika dia mengungkapkan wujud aslinya, dia tidak akan bisa mengejar Linlong, raja iblis dari wilayah cerah tentu saja terkejut. Dari mana sebenarnya asalmu? Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Raja iblis wilayah terang mampu bergerak begitu cepat karena dia telah mengaktifkan wujud aslinya. Adapun Linlong, dia masih dalam bentuk manusia, tapi dia masih bisa bergerak begitu cepat. Tentu saja, raja iblis sangat terkejut. Linlong secara alami mengabaikannya dan terbang dengan kecepatan penuh. Manusia dan iblis saling mengejar. Tanpa disadari, mereka semakin menjauh dari kota Bright. Namun, tidak peduli seberapa keras raja iblis mengejarnya, dia tidak bisa mengejar Linlong. Hal ini tentu saja membuatnya sangat terkejut. Wujud aslinya adalah elang raksasa. Daya tahan terbangnya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan ras iblis biasa. Sekarang dia telah bertemu seseorang yang daya tahannya mirip dengannya, dia tentu saja terkejut. Dia tidak tahu bahwa Linlong, yang memiliki dantian rekod, sangat kuat dalam hal daya tahan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Tidak mengetahui hal ini, dia secara alami mengejar Linlong dengan sekuat tenaga. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyusulmu. Inilah yang raja iblis wilayah cerah pikirkan pada dirinya sendiri. Tentu saja, bahkan jika dia tidak ingin bersaing dengan Linlong, dia pasti akan mengejarnya sampai akhir karena Linlong telah merebut tulang dewa iblis. Selanjutnya, manusia dan iblis saling mengejar seperti ini. Segera, mereka tiba di perbatasan antara wilayah cerah dan wilayah utara. 1312. Kita akan memasuki wilayah utara ras manusia. Jika aku tidak menjatuhkan anak ini sekarang, aku akan mendapat masalah. Raja iblis wilayah terang berpikir dalam hati sambil mengejar Linlong. Dengan pemikiran tersebut, dia segera memutuskan untuk mengaktifkan teknik rahasianya. Bahkan jika mengaktifkan teknik rahasia ini akan menghabiskan umurnya, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Dibandingkan dengan tulang kaisar iblis, umurnya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, dia segera berhenti dan mulai melantunkan istilah Rune yang aneh dalam hati. Kemudian, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan setegup darah. Setelah itu, Rune yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tubuhnya. Rune-Rune ini sebenarnya berkumpul di sayapnya, secara samar membuat sayap di punggungnya lebih panjang dan lebih besar. Perubahan seperti itu membuat Linlong yang berada di depannya merasakan sesuatu. Linlong segera menoleh dan melihat ke arah Raja Iblis wilayah terang, yang sayapnya jelas telah mengalami perubahan besar. Ekspresi Linlong segera berubah. Selain perubahan pada sayapnya, dia juga merasakan aura kuat dari pihak lain. Tampaknya itu adalah aura binatang suci kuno, rok. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Namun, yang membuat Linlong lega adalah pihak lain tidak berubah menjadi rok. Dengan kata lain, pihak lain pasti telah mengaktifkan semacam teknik rahasia dan terkontaminasi dengan sebagian aura rok. Itu tidak terlalu kuat, apalagi perubahan pihak lain hanya ada di sayapnya. Seharusnya hanya ada perubahan pada kecepatan terbangnya. Dalam sekejap, banyak pemikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Pada saat inilah Raja Iblis dari wilayah terang tiba-tiba berteriak dengan dingin. Mengejar. Lalu, dia mengepakkan sayapnya dan langsung mengejar Linlong. Pada saat ini, kecepatan Raja Iblis wilayah terang sangat cepat, jelas beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Karena jeda Raja Iblis dari wilayah terang, Linlong telah memperlebar jarak antara dia dan Raja Iblis. Namun, pada saat ini, Raja Iblis wilayah terang sebenarnya telah menutup jarak di antara mereka dalam waktu singkat. Pada kecepatan ini, hanya perlu beberapa saat bagi Raja Iblis wilayah terang untuk mengejar Linlong dan memblokirnya. Benar saja, setelah selusin nafas, tubuh besar Raja Iblis dari wilayah terang telah menghalangi di depan Linlong. Tak hanya itu, ia juga langsung bertabrakan dengan Linlong. Linlong tertangkap basah, dan dia terlempar karena dampaknya. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa berlari lebih cepat dari lawannya dengan kecepatannya saat ini, Linlong memutuskan untuk mendarat di tanah. Raja Iblis wilayah cerah mendarat di depan Linlong. Nak, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Setelah mendarat, Raja Iblis dari wilayah cerah berkata dengan dingin, cepat dan serahkan tulang Raja Iblis. Dengan begitu, aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan lebih anggun. Serahkan tulang Dewa Iblis. Itu tidak mungkin, Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa membunuhmu dan merebut tulang di mentir. Kata Raja Iblis dari wilayah terang dengan marah. Dia tidak bisa merasakan aura kuat dari Linlong. Dia mengira Linlong cepat dan memiliki kemampuan teleportasi, jadi bagaimana dia bisa menganggap serius Linlong? Begitu dia selesai berbicara, Raja Iblis wilayah terang segera mengaktifkan energi mendalam dan api spiritual di tubuhnya. Dalam sekejap, nyala api transparan menyala di permukaan tubuh besarnya. Kemudian, Raja Iblis dari wilayah cerah menyerang Linlong. Pada saat ini, sepasang cakar tajamnya yang lebih keras dari baja bersinar dengan cahaya aneh saat dia langsung meraih Linlong. Linlong buru-buru menamparkan telapak tangannya. Dia langsung menggunakan api spiritual logam, api spiritual es, dan api ungu hati teratai. Dalam sekejap, kekuatan tiga jenis api berbeda segera menyerang Raja Iblis wilayah terang. Bang! Kekuatan-kekuatan itu menghantam dan menghasilkan suara yang teredam. Kemudian, Raja Iblis dari wilayah cerah langsung dikirim terbang. Raja Iblis dari wilayah terang, yang terhempas ke tanah, merasakan darah di dadanya bergejolak. Saat ini, wajahnya penuh kejutan. Dia tidak menyangka bahwa lawan yang tampaknya lemah itu benar-benar bisa mengirimnya terbang dalam wujud aslinya hanya dengan satu telapak tangan. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah Linlong bisa mengaktifkan tiga jenis api spiritual secara bersamaan. Terlebih lagi, ketiga jenis api spiritual ini semuanya sangat kuat. Siapa kamu sebenarnya? Kamu sebenarnya bisa mengaktifkan tiga jenis api spiritual yang kuat pada saat yang bersamaan. Raja Iblis dari wilayah cerah terkejut. Saat ini, Linlong juga menghela nafas lega karena tebakannya sebelumnya benar. Skill rahasia lawan hanya meningkatkan kecepatannya. Selain itu, kekuatannya tidak bertambah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat lawannya terbang dengan mudah. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Linlong ringan. Saat dia berbicara, dia secara alami mengaktifkan api spiritual dan ki mendalamnya sendiri, dan dalam sekejap, tiga api berwarna berbeda menyala di tubuhnya. Bahkan jika kamu bisa mengaktifkan tiga jenis api spiritual pada saat yang sama, lalu kenapa? Kamu masih bukan tandinganku. Raja Iblis dari wilayah cerah mencipir. Sesaat kemudian, tubuhnya benar-benar terbakar dengan semacam api hitam. Begitu api hitam ini muncul, aura Raja Iblis wilayah terang segera menjadi lebih kuat. Jelas sekali, Raja Iblis wilayah cerah ini memiliki dua jenis api spiritual, dan api spiritual jenis kedua jelas jauh lebih kuat daripada yang pertama. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan api elang raksasa milikku. Raja Iblis dari wilayah terang berkata dengan bangga. Begitu suaranya turun, api hitam di tubuhnya tiba-tiba menyala. Dalam sekejap, sepertinya elang hitam yang lebih besar sebenarnya memiliki tubuh Raja Iblis wilayah terang. Apalagi hantu ini tidak serta-merta menghilang. Sebaliknya, itu hanya muncul di tubuh Raja Iblis wilayah terang. Api elang raksasa, iya, seperti yang diharapkan dari api seperti namanya. Namun, tidak akan mudah untuk menghadapiku, kata Linlong acuh tak acuh. Apakah begitu? Raja Iblis dari wilayah cerah mencipir. Kemudian, sosoknya bergerak dan dia bergegas menuju Linlong lagi. Dengan terburu-buru, hantu elang raksasa secara alami juga bergegas mendekat. Elang raksasa ini tampak ilusi, tetapi Linlong tahu bahwa itu adalah tubuh energi yang terkondensasi dari api spiritual dan suan kilauan. Oleh karena itu, Linlong tidak berani meremehkannya. Benar saja, sebelum Raja Iblis dari wilayah terang mendekat, gelombang energi yang kuat mengalir menuju Linlong. Linlong secara alami menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, dia langsung menggunakan api sepuluh ribu pedang. Dengan kata lain, berdasarkan tiga jenis api spiritual sebelumnya, dia menambahkan jenis api spiritual lainnya. Boom! Kekuatan energi menghantam, menyebabkan ledakan yang begitu keras. Setelah itu, Linlong hanya terhuyung mundur. Adapun Raja Iblis wilayah cerah, dia langsung dikirim terbang. Raja Iblis dari wilayah cerah sangatlah besar. Kemanapun dia lewat, batu-batu besar hancur, dan pohon-pohon tumbang satu demi satu. Dengan kata lain, kali ini Linlong lebih unggul. Bagaimana kamu bisa memiliki api spiritual jenis keempat? Raja Iblis dari wilayah terang, yang bangkit, berseru. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menjatuhkan Linlong, tetapi dia tidak menyangka bahwa Linlong akan lebih unggul dalam dua gerakan ini. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Yang paling mengejutkannya adalah tentu saja Linlong bisa menyerang dengan lebih banyak api spiritual pada saat yang bersamaan. Kali ini, Linlong tidak memperhatikannya. Dia langsung melompat dan menyerang dengan telapak tangannya lagi. Linlong masih menggunakan empat jenis api spiritual. Melihat serangan telapak tangan Linlong yang kuat, Raja Iblis wilayah terang buru-buru mengaktifkan api spiritual dan suan ki miliknya. Dalam sekejap, permukaan tubuhnya langsung terbakar dengan api elang raksasa. Namun, setelah kekuatan energi menyerang, dia sekali lagi dikirim terbang oleh Linlong. Situasi ini membuat Raja Iblis wilayah terang ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Flame of the Giant Eagle awalnya hanya digunakan untuk melawan musuh yang kuat. Pada dasarnya setiap kali dia menggunakannya, lawannya tidak akan mampu melawan. Bahkan jika dia berada dalam kondisi terburuknya, dia masih bisa menyamakan kedudukan dengan lawannya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mampu melawan pemuda di depannya. Setelah dikirim terbang lagi, Raja Iblis dari wilayah terang merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Melihat serangan telapak tangan lawannya datang lagi, Raja Iblis wilayah terang tahu bahwa dia harus mengaktifkan teknik rahasianya sepenuhnya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Teknik rahasia yang dia gunakan tadi hanya mengaktifkan sebagian saja. Karena itu, itu hanya meningkatkan kecepatannya. Sekarang, pada saat kritis ini, dia hanya dapat mengaktifkan teknik rahasia ini sepenuhnya. Jika dia benar-benar mengaktifkan teknik rahasia ini, dia pasti akan kehilangan lebih banyak umurnya. Namun, saat ini, dia tidak terlalu peduli. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah mengalahkan Linlong. Dengan pemikiran ini, Raja Iblis dari wilayah cerah segera meraung. Fisi Kunpeng. Saat dia berteriak, dia menggigit ujung lidahnya lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Segera setelah itu, dia diam-diam melantunkan istilah Rune yang aneh. Kemudian, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya lagi. Namun, kali ini, Rune tersebut tidak terkonsentrasi pada sayap di belakangnya. Sebaliknya, mereka menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, serangan telapak tangan Linlong datang lagi. Segera, serangan telapak tangan yang kuat langsung mengenai Raja Iblis wilayah terang. Setelah suara teredam, Raja Iblis dari wilayah cerah sekali lagi dikirim terbang. Namun, karena perlindungan Rune ini, serangan telapak tangan Linlong sepertinya tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Kemudian, Raja Iblis dari wilayah terang segera berdiri. Pada saat ini, Linlong mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa seluruh tubuh pihak lain tampak menjadi lebih besar. Sebelumnya, perubahan pada sayap pihak lain hanyalah ilusi, namun kini telah terjadi perubahan yang substansial. Selain perubahan tersebut, aura pihak lain juga menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, itu tidak hanya sedikit lebih kuat, tapi beberapa kali lebih kuat. Yang terpenting, aura pihak lain sepertinya benar-benar aura kunpeng. Jika itu adalah prajurit biasa, aura seperti itu akan membuat mereka takut. Namun, Linlong dapat melihat bahwa aura pihak lain bukanlah aura kunpeng yang asli. Sebaliknya, itu ditampilkan dengan bantuan teknik rahasia. Itu jauh dari kunpeng yang asli. Meski begitu, memang benar kekuatan pihak lain menjadi lebih kuat. Hal ini memaksa Linlong untuk berhati-hati. Itu hanyalah transformasi yang dipicu oleh teknik rahasia, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kamu benar-benar melihatnya. Mendengar kata-kata Linlong, Raja Iblis dari wilayah cerah merasa sedikit terkejut. Lalu, dia dengan cepat menenangkan diri dan mencibir. Biarpun aku melihatnya, lalu kenapa? Pada akhirnya, kamu hanya bisa mati di tanganku. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis dari wilayah terang segera menstimulasi Ki mendalam dan api roh di tubuhnya. Lalu, dia bergegas menuju Linlong. 1313 Linlong buru-buru mengaktifkan api roh dan Ki mistiknya ketika dia melihat pihak lain bergegas mendekat. Kali ini, dia langsung menggunakan lima jenis spirit fire. Dia menggunakan api roh es, api roh logam, api hati teratai ungu, api sepuluh ribu pedang, dan api teratai iblis yang memurnikan. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang ki dengan empat api berbeda segera menebas Raja Iblis wilayah terang yang sedang bergegas mendekat. Meskipun puluhan ribu pedang ki sangat kuat, mereka masih jauh dari Raja Iblis wilayah terang yang telah mengaktifkan teknik rahasia pembelahan Kunpeng. Oleh karena itu, ketika pedang ki menghantamnya, Linlong langsung terlempar. Raja Iblis wilayah terang adalah orang yang berhati-hati. Oleh karena itu, meskipun dia merasa pasti akan menang, dia langsung bergegas membunuh Linlong tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saat dia bergegas ke tempat Linlong berada, sosok Linlong melintas dan benar-benar menghindar, lalu muncul di sisi lain. Melihat situasi ini, Raja Iblis wilayah terang tentu saja terkejut. Dia tidak menyangka Linlong masih memiliki kemampuan menghindar setelah dipukul olehnya. Tentu saja, dia juga terkejut bahwa Linlong benar-benar bisa menggunakan begitu banyak api roh pada saat yang bersamaan. Namun, Raja Iblis yang berhati-hati tidak punya waktu untuk terkejut. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah segera membunuh Linlong. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia bergegas menuju Linlong lagi. Pada saat ini, api elang raksasa bersinar dengan liar, mengungkapkan niat membunuh di dalam hatinya. Melihat Raja Iblis wilayah terang yang sekali lagi menyerang, Linlong segera menyerang dengan pedangnya. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan lima jenis api roh, tapi langsung menggunakan kartu asnya, yaitu teknik pedang. Dalam sekejap, pedangki yang sangat kuat dengan beberapa jenis api berbeda segera menyerang Raja Iblis wilayah cerah. Bagaimana ini mungkin? Begitu pedangki muncul, Raja Iblis wilayah terang segera berteriak kaget. Ini karena dia menyadari bahwa serangan Linlong sangat kuat. Sepertinya dia tidak bisa menolaknya saat ini. Boom! Pedangki menghantam tanah dan menghasilkan suara ledakan. Kemudian, Raja Iblis wilayah cerah, yang awalnya berpikir bahwa dia pasti akan menang, langsung dikirim terbang. Jatuh ke tanah, Raja Iblis wilayah terang langsung memuntahkan setegup darah. Bahkan jika dia telah mengaktifkan teknik rahasia visi Raja Wali Cautik, bahkan jika dia adalah ras iblis dengan tubuh yang kuat, dia masih terluka parah saat ini. Gerakan pedang macam apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Raja Iblis dari domen cerah, yang sedang berjuang untuk bangun, bertanya dengan tidak percaya. Dia belum pernah melihat gerakan pedang sekuat ini. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menyerang dengan pedangnya lagi. Dia masih menggunakan teknik pedang yang sama. Dalam sekejap, rentetan pedangki menebas Raja Iblis dari domen cerah. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya, Raja Iblis wilayah terang hanya bisa gigit jari dan menghadapinya secara langsung. Hasilnya jelas sekali. Dia sekali lagi dikirim terbang oleh lawannya. Pada saat itu, Linlong mengikuti di belakang Raja Iblis Distrik Bright. Dia siap memberikan pukulan fatal kepada Raja Iblis Distrik Bright. Karena pihak lain memiliki teknik rahasia, dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun dia pusing karena sinar pedang Linlong, Raja Iblis dari wilayah terang masih bisa merasakan bahwa Linlong mengikutinya dari dekat. Dia bukan tandingan lawannya. Sekarang dia terluka parah, dia harus melarikan diri secepat mungkin. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Dengan pemikiran ini, Raja Iblis dari wilayah terang telah mengaktifkan sayap di punggungnya sebelum dia mendarat. Lalu, dia dengan putus asa terbang ke arah yang berlawanan dengan Linlong. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan sekarang adalah kecepatan terbang yang kuat dari teknik rahasia tersebut. Meski terluka parah, kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari sebelumnya. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Dengan kepakan sayapnya, dia langsung melesat ke depan seperti anak panah. Namun, saat dia berpikir dia bisa melarikan diri, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi di depannya dan langsung menebasnya dengan pedang. Raja Iblis wilayah terang terkejut dan buru-buru menghindar. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia langsung terkena pedang pihak lain dan jatuh dari udara. Pedang Linlong telah memotong separuh sayapnya. Oleh karena itu, bagaimana dia masih bisa terbang? Dia langsung terjatuh. Ketika dia jatuh ke tanah, Linlong sudah berada di sampingnya. Kemudian, dia mengarahkan pedang ilahi matahari ungu ke tenggorokannya. Aku tersesat. Raja Iblis dari wilayah terang berkata dengan ekspresi jelek. Linlong tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia secara langsung menempatkan dua batasan pada Raja Iblis wilayah terang. Setelah itu, dia menyingkirkan pedang ilahi matahari ungu. Apa yang Linlong gunakan barusan secara alami adalah kemampuan teleportasi dari Space Shattering Flame. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menghentikan Raja Iblis dari wilayah cerah. Meskipun kecepatan terbang Raja Iblis wilayah terang cepat, dia tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan teleportasi api penghancur luar angkasa dalam jarak dekat. Oleh karena itu, dia diblokir oleh Linlong. Setelah itu, Raja Iblis dari wilayah cerah segera bertanya, Anak muda, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Tidak apa-apa, aku baru saja menangkapmu untuk sementara waktu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak ingin membunuh Raja Iblis wilayah terang karena, seperti Raja Naga Jiao domain hitam, Raja Iblis wilayah terang jelas akan lebih berguna baginya. Kali ini, alasan mengapa lebih mudah baginya untuk menghadapi Raja Iblis wilayah terang daripada Raja Naga Jiao adalah karena Raja Iblis wilayah terang hanya menggunakan teknik rahasia. Pada saat itu, inkarnasi Raja Naga Jiao bisa dikatakan memiliki kekuatan sebenarnya dari seekor ular piton kuno. Oleh karena itu, secara alami lebih sulit menghadapi Raja Naga Jiao. Berbicara tentang teknik rahasia kedua pihak, teknik rahasia Raja Iblis wilayah terang jelas lebih parah karena itu adalah teknik rahasia yang merangsang potensinya sendiri. Itu benar-benar berbeda dari energi ular piton kuno yang diserap oleh Raja Naga Banjir dari Pedang Rune. Dapat dikatakan bahwa setelah menggunakan teknik rahasia seperti itu, umur Raja Iblis dari wilayah terang akan berkurang setidaknya 10 tahun. Hal ini sama sekali tidak akan terjadi pada Raja Naga Banjir. Anak muda, kenapa kamu merebut tulang kaisar iblis? Apa yang kamu coba lakukan? Tanya Raja Iblis dari wilayah terang. Aku tidak perlu memberitahumu, kata Linlong. Meskipun pihak lain sudah menjadi tahanan, dia tidak berniat mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, Linlong langsung mengunci Raja Iblis wilayah terang ke dalam gua tempat Raja Naga Jiao dan Pangeran Manuo berada. Raja Naga Jiao, kenapa kamu ada di sini juga? Raja Iblis dari wilayah cerah berseru saat melihat Raja Naga Jiao. Raja Naga Jiao pasti telah ditangkap oleh Linlong. Dia hanya tidak menyangka Raja Naga Jiao akan ditangkap. Setelah kejutan itu, dia secara alami lebih mengagumi kehebatan Linlong. Dia benar-benar menangkap dua Raja Iblis. Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, aku sama denganmu. Raja Naga Jiao tersenyum pahit. Linlong tidak mengatakan apa-apa lagi kepada kedua ras iblis itu. Setelah mengunci Raja Iblis wilayah terang, dia bermeditasi di luar untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang, dia sudah mendapatkan tiga tulang kaisar iblis. Selama dia mendapatkan dua lainnya, dia bisa memasuki wilayah tengah wilayah akhir. Saat menyembuhkan lukanya, Linlong menghitung dalam hatinya. Dia bersiap untuk menuju ke wilayah sungai utara selanjutnya. Wilayah akhir adalah tempat terakhir yang dia kunjungi. Berita tentang tulang kaisar iblis wilayah cerah yang direbut dengan cepat menyebar ke seluruh ras iblis. Apa yang membuat ras iblis wilayah cerah tidak nyaman adalah Raja Iblis mereka benar-benar hilang setelah mengejar pihak lain. Dalam waktu sesingkat itu, insiden besar seperti itu secara alami menyebabkan dua Raja Iblis yang tersisa di wilayah sungai utara dan wilayah akhir menjadi panik. Untuk mencegah tulang kaisar iblis direnggut, mereka semua memperkuat pertahanan wilayah terlarang mereka sendiri. Adapun Raja Iblis wilayah sungai selatan, satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah merebut kembali tulang kaisar iblis. Dua hari kemudian, yang membuat Raja Iblis wilayah sungai selatan senang, ada kabar dari ras manusia bahwa ada seorang pemuda di ras manusia. Api spiritual yang dia gunakan mirip dengan api iblis yang merebut tulang kaisar iblis. Yang terpenting adalah pemuda manusia juga bisa mengaktifkan beberapa jenis api spiritual secara bersamaan. Untuk sesaat, dia dan Raja Iblis wilayah sungai selatan segera memusatkan perhatian mereka pada pemuda manusia. Untuk mempelajari masalah ini, Raja Iblis wilayah sungai selatan secara langsung mengumpulkan para tetua dan pakar wilayah sungai selatan. Pada saat ini, semua mata ras iblis secara alami melihat ke arah iblis yang datang untuk melaporkan informasi tersebut. Ini adalah Master Aula yang dikirim oleh Raja Iblis wilayah sungai selatan ke wilayah ras manusia. Hill Master Lu, apakah kamu yakin pemuda klan manusia dapat menggunakan api spiritual itu, dan bahkan menggunakannya pada saat yang sama? Seorang penatua segera bertanya. Raja Iblis, sesama tetua, memang ada pemuda manusia seperti itu. Namanya Linlong. Kekuatannya dikatakan telah mencapai alam Raja Bela Diri tingkat menengah. Dia sangat terkenal di wilayah ras manusia. Dikatakan bahwa dia sendirian membuat ras iblis, pulau yang ning, akademi evolusi langit, dan kekuatan besar lainnya tunduk padanya. Aula Master Lu segera menjawab. Dia sebenarnya sangat kuat. Mungkinkah dialah yang merebut tulang kaisar iblis kali ini? Seorang penatua segera berkata. Jelas bukan dia, karena yang merebut tulang kaisar iblis kali ini adalah ras iblis. Seorang penatua segera membantah. Banyak sesepuh juga ikut berdebat. Tidak peduli bagaimana mereka berdebat, mayoritas ras iblis merasa bahwa bukan Linlong yang merebut tulang kaisar iblis. Alasannya sangat sederhana. Bagaimana pihak lain bisa menjadi manusia ketika susunan rahasia yang besar tidak mendeteksinya? Pada akhirnya, mereka menyatukan pendapat. Orang yang merebut tulang kaisar iblis adalah ras iblis. Namun, hal itu terkait erat dengan pemuda manusia yang disebut Linlong. Karena itu masalahnya, Raja Iblis, kenapa kita tidak langsung menangkap Linlong? Dengan cara ini, kita mungkin bisa mengusir ras iblis yang merebut tulang kaisar iblis kita. Seorang penatua segera menyarankan. Kalau begitu ayo kita lakukan seperti ini. Tangkap Linlong, Raja Iblis dari wilayah nancuan segera berkata. Namun, Raja Iblis, Linlong sangat kuat. Terlebih lagi, dia muncul dan menghilang secara tidak terduga. Akan sangat sulit untuk menangkapnya. Aula Master Lu segera berkata. Meskipun kita belum pernah melihat Linlong, dari caranya sendirian menghadapi ras iblis, Pulau Yangning, Akademi Evolusi Langit, dan kekuatan besar lainnya, pasti tidak mudah bagi kita untuk menangkapnya. Banyak penatua juga setuju. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengar kata-kata seperti itu, seorang tetua segera mengernyitkan alisnya. Apakah Linlong punya kerabat yang tidak bisa dia tinggalkan? Ras iblis segera menanyakan pertanyaan seperti itu. Benar, apakah dia punya kerabat yang tidak bisa dia serahkan? Jika dia punya, kita akan menangkap kerabatnya terlebih dahulu. Lalu, kita tidak perlu khawatir tidak bisa menangkapnya. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak di Menrace segera mengucapkan kata-kata seperti itu. Segera, semua tatapan ras iblis sekali lagi tertuju pada penatua Lu. Karena di antara semua ras iblis yang hadir, hanya penatua Lu yang memahami Linlong. 1314 Hallmaster Lu segera berkata, Pulau Yangning, Akademi Evolusi Surgawi, Aliansi Alkemis Wilayah Tengah, dan tempat-tempat lain semuanya memiliki teman wanita Linlong. Tapi menurutku tempat yang paling mudah untuk dikalahkan adalah kampung halaman Linlong, kota Cu Barat di Wilayah Tengah. Tidak hanya istrinya yang ada di sana, tapi ada juga anggota keluarga lainnya di sana. Selama kita merobohkan tempat itu, meskipun Linlong memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia akan tetap ditahan oleh kita. Apakah kamu sudah menyelidikinya secara menyeluruh? Raja Iblis Wilayah Nancuan mau tidak mau bertanya. Saya sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Sama sekali tidak ada kesalahan. Kepala Balelu segera menepuk dadanya dan berkata, Kalau begitu, ayo kalahkan keluarga Lin kota Cuksi di Wilayah Tengah. Raja Iblis Wilayah Nancuan segera mengambil keputusan. Begitu dia selesai berbicara, Iblis di sampingnya segera berdiri. Ayah, serahkan masalah menjatuhkan keluarga Lin di kota Cu Barat kepadaku. Aku berjanji akan menyelesaikannya dengan sempurna. Setan ini tidak lain adalah pangeran kedua Wilayah Nancuan, Luowen. Baiklah, kata Raja Iblis Wilayah Nancuan tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia memperingatkan, Luowen, kita berada jauh di dalam wilayah ras manusia, jadi sebelum kita berhasil, jangan ungkapkan identitasmu jika bisa. Kalau tidak, jika seluruh ras manusia mengetahui bahwa kita telah mengirim orang seperti itu tim ke pedalaman ras manusia, mereka pasti akan menyerangmu bersama-sama. Ayah, jangan khawatir, saya tidak akan membuat kesalahan seperti itu, pangeran kedua Luowen segera berkata. Tanpa disadari, dia merasa bahwa Linlong seharusnya menjadi anggota klan Iblis yang merebut tulang Dewa Iblis. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk berurusan dengan Linlong. Raja Iblis Wilayah Nancuan segera berkata, Baiklah, kalau begitu kamu dapat memilih dari semua orang yang hadir. Pangeran kedua Luowen secara alami menginginkan bawahannya yang terpercaya terlebih dahulu, dan kemudian dia memilih anggota klan Iblis di tempat kejadian. Segera, dia mengumpulkan tim yang terdiri lebih dari 20 prajurit klan Iblis realem Raja Beladiri. Di antara lebih dari 20 seniman Beladiri klan monster alam Raja Beladiri, 10 di antaranya telah mencapai alam Raja Beladiri tingkat menengah. Raja Iblis Wilayah Nancuan juga puas dengan pilihan Luowen. Menurutnya, itu sudah cukup untuk menangani keluarga kecil Lin di Cusi Zen. Lagipula, begitu banyak pusat kekuatan klan Iblis yang cukup untuk menjatuhkan kekuatan besar manusia. Setelah melakukan beberapa persiapan, mereka segera bergegas menuju wilayah pusat ras manusia. Mereka sedang terburu-buru mengambil tulang Dewa Iblis, jadi tentu saja mereka tidak akan membuang waktu. Setelah 2 hingga 3 hari perjalanan tanpa henti, mereka akhirnya sampai di kota Cusi. Pangeran kedua, di sini, kata Tetualu sambil menunjuk kota di bawah. Penatualu adalah yang terlemah di antara para Iblis. Jika dia tidak tahu di mana Cusi Zen berada, dia tidak akan terpilih untuk bergabung dengan tim ini. Mendengar kata-kata Penatualu, Pangeran kedua Luowen segera membuat Iblis itu mendarat di tanah. Tentu saja, mereka tidak cukup bodoh untuk mendarat di tempat yang banyak orangnya. Sebaliknya, mereka mendarat di puncak gunung di kota Cusi yang hampir kosong. Pangeran kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mendarat, para Iblis segera melihat ke arah Pangeran kedua dan bertanya. Meskipun mereka kuat, mereka telah jatuh ke dalam wilayah ras manusia. Mereka tidak memahami budaya manusia, jadi tentu saja mereka harus berhati-hati. Jika tidak, akan berdampak buruk jika mereka secara tidak sengaja mengekspos diri mereka sendiri. Kalian semua tetap di sini dulu. Kepala Balailu, bawa aku dan Ted ke sini untuk memeriksa situasinya. Setelah berpikir sejenak, Pangeran kedua Rowan berkata. Ted adalah Iblis berwajah manusia muda. Kemudian, mereka bertiga berjalan menuju pasar kota Cusi. Sepanjang jalan, Pangeran kedua Luowen secara alami berpura-pura menjadi tuan muda yang mulia, sementara Luowen dan Kepala Balailu berpura-pura menjadi pelayannya. Pangeran kedua Luowen berencana memeriksa situasi di pasar terlebih dahulu, lalu memeriksa kekuatan di sekitarnya satu per satu. Akhirnya, dia akan pergi ke keluarga Lin di kota Cusi. Alasannya adalah untuk memahami kekuatan di sekitar sebelum mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan tulang Dewa Iblis, jadi Pangeran kedua Luowen tidak berani gegabuh. Begitu ketiga Iblis itu memasuki pasar, mereka secara alami menarik perhatian orang-orang di kota Cusi. Meskipun kota Cusi jauh lebih makmur dari sebelumnya karena Linlong, masih sangat sedikit orang asing yang masuk. Selain itu, Pangeran kedua dan ketiga Iblis memiliki aura yang luar biasa dan kekuatan yang tak terduga. Tentu saja mereka menarik perhatian orang-orang yang muncul di pasar. Setelah memasuki pasar, Pangeran kedua Luowen secara alami mengerahkan telekinesis ilahinya secara ekstrim. Dia berencana untuk berkeliling seluruh pasar terlebih dahulu. Setelah berjalan beberapa saat, ketiga Iblis itu tiba di luar beberapa tokoh khusus pakaian. Di sini, langkah Pangeran kedua Luowen berhenti sejenak, karena dia menemukan tiga manusia yang tampaknya sangat kuat. Mereka bahkan lebih kuat dari manusia lain yang dia temui di pasar. Yang mengejutkannya adalah mereka bertiga adalah wanita yang sangat muda dan cantik. Pangeran kedua Luowen, yang menyukai pria, tentu saja tidak menyukai wanita. Oleh karena itu, tatapannya hanya melewati wajah ketiga orang itu. Hallmaster Lu dan Ted, yang berdiri di samping Luowen, berbeda. Terutama Ted, yang menyukai wanita cantik. Matanya langsung berbinar. Ini karena dia menemukan bahwa ketiga orang ini secantik dewi, sama sekali tidak ada bandingannya dengan wanita manusia yang pernah dia manjakan. Jika bukan karena ini adalah wilayah manusia dan terkait dengan tulang dewa iblis, ketiga wanita ini tidak akan bisa lepas dari tanganku. Ted berpikir dalam hati. Pangeran kedua, ku dengar satu atau dua wanita keluarga Lin cukup kuat. Mungkinkah mereka, pada saat ini, kepala Balailu, yang memikirkan sesuatu, bertanya pada pangeran kedua Luowen. Tentu saja, dia menggunakan metode transmisi suara rahasia untuk mengatakan ini. Itu mungkin terjadi. Namun, kita tidak bisa bertindak gegabuh sekarang. Setelah mereka meninggalkan pasar, kita akan diam-diam mengikuti di belakang mereka dan melihat apakah mereka adalah wanita dari keluarga Lin. Jika ya, kita akan mengambil tindakan. Kalau tidak, kita tidak akan mengambil tindakan untuk menghindari peringatan pada mereka. Setelah mendengar kata-kata kepala Divisilu, mata pangeran Luowen berbinar dan dia segera menjawab. Setelah mengatakan itu, ketiga iblis itu berpura-pura berjalan ke samping. Meski mereka berjalan ke samping, perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada ketiga wanita itu. Meskipun ketiga wanita ini tidak biasa, pangeran Luowen percaya bahwa dia kuat dan tidak akan ditemukan oleh mereka. Setelah mendengarkan dengan seksama beberapa saat, dia menyadari bahwa ketiga wanita itu tidak menyebutkan apapun yang berhubungan dengan keluarga Lin. Pangeran Luowen merasa sedikit kecewa. Namun, dia masih memiliki harapan bahwa mereka mungkin berasal dari keluarga Lin. Jika mereka berasal dari keluarga Lin, akan lebih mudah bagi mereka untuk menangkap mereka di luar daripada bergegas kekediaman keluarga Lin. Terlebih lagi, jika mereka menangkap ketiga orang ini terlebih dahulu, akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami keluarga Lin. Tentu saja, premisnya adalah ketiga orang ini berasal dari keluarga Lin. Kalau tidak, semuanya akan menjadi omong kosong belaka. Beberapa saat kemudian, ketiga wanita itu meninggalkan toko dan berjalan menuju luar pasar. Pangeran Luowen dan dua iblis lainnya segera mengikuti di belakang mereka. Apa yang membuat mereka merasa lebih nyaman adalah ketiga wanita itu jelas tidak menyadari bahwa mereka sedang mengikuti mereka. 1315. Ketiga wanita ini tidak lain adalah Su Ran Ran, Song Xiao Feng, dan orang suci, Xiang King. Alasan Su Ran Ran dan Song Xiao Feng membawa Xiang King keluar adalah karena mereka ingin membuatkan beberapa baju baru untuknya. Karena Xiang King membatasi dirinya, mereka tentu saja tidak khawatir dia akan menimbulkan masalah. Awalnya, Su King Ching pasti akan berpartisipasi aktif dalam hal semacam ini, tetapi karena kultivasinya berada pada titik kritis, dia tidak keluar bersama Su Ran Ran dan Song Xiao Feng. Saudari Xiao Feng, apakah kamu baru saja melihat tiga orang asing? Dan mereka tampaknya cukup kuat, kata Su Ran Ran sambil berjalan. Saat dia mengukur pakaian tadi, dia melirik ketiga orang itu. Ya, memang ada tiga orang asing. Lagu Xiao Feng mengangguk. Indra surgawinya jauh lebih kuat daripada Su Ran Ran, jadi dia secara alami bisa melihatnya. Namun, seringkali ada ahli asing yang muncul di kota Cu Si, jadi mereka tidak mengambil hati. Mereka bahkan tidak menyadari pangeran kedua Luowen dan dua iblis lainnya mengikuti di belakang mereka. Saat ini, Xiang King mendengus dingin dan berkata, mereka sekarang mengikuti di belakangmu. Sebagai seorang saintes, kekuatan Xiang King lebih kuat dari Song Xiao Feng. Secara alami, Divine Sense-nya juga lebih kuat. Meskipun tubuhnya dibatasi, hal itu tidak menghalangi dia untuk menggunakan Divine Sense-nya. Secara alami, dia bisa merasakan pangeran Luowen dan dua iblis lainnya yang diam-diam mengikuti di belakangnya. Apa, tidak mungkin, Su Ran Ran mau tidak mau berkata. Setelah mengatakan itu, dia ingin berbalik untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Song Xiao Feng sudah merangkul bahunya dan berkata, Ran Ran, jangan beri tahu mereka. Setelah mendengar perkataan Xiang King, Song Xiao Feng juga merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak menemukan posisi pihak lain, dia bereaksi dan tidak membiarkan Su Ran Ran memperingatkan mereka. Apakah ketiganya benar-benar mengikuti di belakang kita? Su Ran Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Memang benar, mereka mengikuti di belakang kita. Sekarang kita telah berhenti, mereka juga berhenti, kata Song Xiao Feng. Dalam waktu singkat ini, dia, yang telah mendorong Divine Sense-nya secara ekstrim, telah merasakan perkiraan posisi pihak lain. Dia juga yakin bahwa Xiang King tidak berbohong kepada mereka. Terima kasih, Nona Xiang King, Song Xiao Feng segera berkata. Dia tahu bahwa jika bukan karena pengingat Xiang King, akan memakan waktu lama sebelum dia menemukan pihak lain. Pada saat itu, mereka mungkin berada dalam posisi pasif. Pada saat ini, Xiang King berkata lagi, kamu harus berhati-hati, mereka bukan manusia, mereka adalah iblis, dan kekuatan mereka tampaknya berada di sekitar alam Raja Bela diri tingkat menengah. Apa? Ras mengerikan. Mendengar kata-kata Xiang King, Su Ran Ran dan Song Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Tapi, karena mereka sangat kuat, mereka seharusnya menyerang kita secara langsung. Kenapa mereka hanya mengikuti di belakang kita? Su Ran Ran bertanya dengan nada bingung. Kemungkinan besar mereka berpikir ini belum saat yang tepat untuk bergerak. Mereka menunggu tempat yang lebih terpencil untuk bergerak, kata Song Xiao Feng. Lalu apa yang harus kita lakukan? Su Ran Ran mau tidak mau bertanya. Jika kita terus pulang seperti ini, kemungkinan besar mereka akan menyerang kita. Mereka sangat kuat, kita pasti tidak akan bisa menandingi mereka, kata Song Xiao Feng sambil mengerutkan kening. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, sekarang, satu-satunya cara agar kita punya kesempatan untuk lolos dari kejaran mereka adalah dengan membuat mereka berpisah. Jadi, aku menyarankan agar kita berpisah. Ran Ran, kau dan Nona Siang King pergi ke-ke kiri, sementara aku ke kanan, menuju ke arah rumah kita. Aku akan melihat apakah aku bisa menggunakan keterampilan gerakanku untuk menyingkirkan orang-orang yang mengikuti kita, lalu menemuimu dan menjatuhkan mereka. Itu ide yang bagus. Su Ran Ran segera mengangguk, tapi kemudian dia berkata dengan cemas, bagaimana jika mereka tidak berpencar dan mengikuti kita, tetapi secara khusus mengikuti saya dan Nona Siang King, menunggu kesempatan untuk menyerang kita. Song Xiao Feng hanya bisa berhasil jika pihak lain berpisah, jadi dia tidak bisa tidak khawatir. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia bukan tandingan ketiga ras mengerikan. Aku juga punya kekhawatiran ini, tapi Ran Ran, jangan khawatir, jika situasi seperti itu terjadi, aku akan segera menemuimu dan bertarung sampai mati bersama mereka, kata Song Xiao Feng. Oke, kalau begitu kita akan melakukan apa yang disarankan Suster Xiao Feng. Merasa ini satu-satunya cara, Su Ran Ran mengangguk lagi. Kenapa merepotkan sekali, selama kamu menghilangkan batasanku, membunuh mereka semudah membalik tanganmu. Siang King berkata dengan dingin saat ini. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa menghancurkan pangeran Luowen dan dua ras mengerikan lainnya, namun karena pembatasan, dia tidak bisa mengaktifkan kekuatannya sendiri. Nona Siang King, itu tidak perlu. Lagu Xiao Feng menggelengkan kepalanya. Menghapus batasan Siang King sama dengan membiarkan harimau ganas keluar dari kandangnya, jadi tentu saja mereka tidak akan melakukan itu. Mendengar kata-kata Song Xiao Feng, Siang King hanya bisa mengerutkan kening. Baiklah, Ran Ran, ayo kita berpisah di sini, kata Song Xiao Feng. Saat mereka berbicara, mereka secara alami terus bergerak maju, tidak tinggal di tempat yang sama, jika tidak, mereka pasti akan dicurigai oleh tiga ras mengerikan di belakang mereka. Langsung saja ketiganya langsung berpisah. Su Ran Ran dan Siang King ke kiri, sedangkan Song Xiao Feng ke kanan, ke arah keluarga Lin. Melihat mereka bertiga berpisah, Pangeran Luowen dan dua ras mengerikan lainnya secara alami sedikit terkejut. Bersembunyi di balik batu besar, mereka segera mulai berdiskusi. Pangeran kedua, apa yang harus kita lakukan? Tuan Cabang Lu bertanya langsung. Sambil mengerutkan kening, Pangeran Luowen berkata, Kepala Cabang Lu, ke arah mana keluarga Lin? Keluarga Lin ada di sebelah kanan, kepala Cabang Lu segera berkata. Dengan kata lain, wanita yang berjalan sendirian di sebelah kanan kemungkinan besar adalah wanita dari keluarga Lin, kata Pangeran Luowen segera. Itu sangat mungkin. Kepala Cabang Lu segera mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan mengejar wanita itu bersama Ted dan mencari kesempatan untuk menjatuhkannya. Tuan Cabang Lu, pergilah dan ikuti dua wanita lainnya, kata Pangeran Luowen. Karena pembatasan pada tubuh Siang King, aura awalnya yang kuat juga dibatasi, jadi dia tidak menunjukkan kekuatan yang kuat. Jika tidak, Pangeran Luowen dan tiga ras mengerikan lainnya pasti akan menemukan kekuatannya yang kuat. Kalau begitu, beraninya mereka membiarkan Kepala Cabang Lu mengikuti mereka. Ya, Kepala Cabang Lu dan Ted segera merespons. Setelah itu, ketiga ras mengerikan berpisah. Kepala Cabang Lu mengikuti di belakang Suranran dan Siang King, sementara Pangeran Luowen dan Ted mengejar Song Xiaofeng. Jika Song Xiaofeng tahu bahwa Pangeran Luowen telah membuat pilihan seperti itu, dia pasti akan bersuka cita. Karena jika dia membiarkan Suranran dan Siang King berjalan di sisinya, itu akan merepotkan. Pangeran Luowen pasti akan mengejar Suranran dan Siang King, dan pada saat itu, mereka bertiga hanya bisa menghadapi tiga ras mengerikan secara langsung. Tentu saja, ada alasan mengapa dia memilih sisi ini. Itu karena lebih banyak gunung dan medannya lebih rumit. Akan mudah baginya untuk menggunakan api spiritual atribut spasialnya untuk melarikan diri dari kejaran orang-orang di belakangnya. Kalau tidak, dia pasti akan membiarkan Suranran dan Siang King berjalan di sisi ini karena lebih dekat dengan keluarga Lin. Segera setelah itu, Song Xiaofeng, yang merasakan dua ras mengerikan mengejarnya, secara alami menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia bisa melaksanakan rencananya. Setelah memastikan bahwa pihak lain adalah anggota wanita dari keluarga Lin, Pangeran Luowen dan Ted, yang mengikuti beberapa saat, tidak menahan diri dan langsung mengejarnya dengan kecepatan tercepat. Alasannya tentu saja karena mereka ingin menghentikan Song Xiaofeng sebelum dia kembali ke keluarga Lin. Karena itu, mereka dengan cepat memblokir di depan Song Xiaofeng. Siapa kamu? Ketika dia melihat dua ras mengerikan, Song Xiaofeng secara alami berpura-pura terkejut. Kamu tidak perlu peduli siapa kami. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan jatuh ke tangan kami. Pangeran Luowen mencibir. Dia merasa pihak lain kemungkinan besar adalah anggota perempuan dari keluarga Lin, jadi bagaimana dia bisa bersikap baik pada Song Xiaofeng. Begitu suaranya jatuh, dia sudah meraih Song Xiaofeng. Pangeran Luowen secara alami merasa bahwa Song Xiaofeng memiliki kekuatan Raja Beladiri. Namun, dia tidak berpikir bahwa Song Xiaofeng akan menjadi tandingannya dan Ted, jadi dia tidak menaruh perhatian pada Song Xiaofeng. Mengetahui bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri jika dia dikelilingi oleh dua ras mengerikan ini, Song Xiaofeng mengaktifkan api spiritual atribut spasial di tubuhnya saat pihak lain bergerak. Kemudian, Pangeran Luowen dan ras mengerikan lainnya merasakan mata mereka kabur, dan sosok Song Xiaofeng sudah muncul tidak jauh dari sana. Metode teleportasi semacam ini hampir persis sama dengan metode Lin Long. Oleh karena itu, Pangeran Luowen segera merasa bahwa Song Xiaofeng pasti ada hubungannya dengan Lin Long. Dia segera berteriak dengan marah, kejar dia. Dengan teriakan marah, dia secara alami memimpin dan mengejarnya. Bagaimana Song Xiaofeng bisa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengejar ketinggalan? Dia terus-menerus menggunakan api spiritual atribut spasialnya beberapa kali. Setelah beberapa kilatan, dia langsung kabur jauh. Kemampuan teleportasi Song Xiaofeng jelas tidak sebanding dengan Lin Long. Namun, karena fisiknya yang istimewa, penggunaan kemampuan teleportasi semacam ini tidak menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, menggunakan kemampuan teleportasi semacam ini secara terus-menerus tidak sesulit Lin Long. Melihat pihak lain menghilang dalam sekejap, Ted menjadi cemas. Pangeran kedua, apa yang harus kita lakukan? Terus kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Kalau itu terjadi, kami akan menghajar rumput dan memperingatkan ular itu. Pangeran Luowen berkata dengan ekspresi jelek. Dia awalnya ingin mengejutkan anggota wanita keluarga Lin. Siapa sangka situasi seperti ini akan terjadi? Oleh karena itu, tentu saja, dia ingin mencegahnya melarikan diri bagaimanapun caranya. Dengan pemikiran ini, dia segera mengejarnya bersama Ted. Karena mereka mengira pihak lain pasti akan melarikan diri ke keluarga Lin, mereka langsung mengejar keluarga Lin. Mereka tidak menyangka Song Xiaofeng akan kembali mencari kedua wanita itu. Begitu dia meninggalkan pandangan Pangeran Luowen dan dua iblis lainnya, Song Xiaofeng segera menggunakan teknik gerakannya dan keakrabannya dengan medan untuk mengejar kedua wanita itu. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting. Jika dia tidak bisa mengejar Suranran dan dua wanita lainnya sesegera mungkin dan menghadapi binatang iblis yang mengikuti mereka, dua binatang iblis lainnya pasti akan menyusulnya. Pada saat itu, tidak hanya akan terjadi pertempuran berdarah, namun rencananya untuk menangkap binatang iblis lainnya dan menginterogasinya juga akan gagal. Oleh karena itu, dia secara alami mengejar mereka secepat yang dia bisa. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil menyusul kedua wanita itu. Di belakangnya, dua iblis lainnya juga tidak mengejarnya. Song Xiao Feng segera menyerang ahli ras iblis yang membuntuti Suranran dan Namong Yue setelah mengetahui dengan jelas di mana dia berada. 1316. Kepala cabang lu tidak pernah mengira Song Xiao Feng akan kembali, jadi dia hanya bereaksi ketika mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Melihat wanita yang seharusnya ditangkap oleh pangeran Luowen dan Ted muncul di hadapannya, kepala balai lu merasa ada yang tidak beres. Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami? Lagu Xiao Feng berkata dengan dingin. Pada saat ini, Su Ran Ran, yang menyadari bahwa Song Xiao Feng telah bergegas, juga bergegas bersama Xiang King. Melihat dia dikepung, kepala balai lu terkejut. Apakah kamu sudah menyadari bahwa kamu sedang diikuti? Song Xiao Feng tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya, dan langsung menyerangnya dengan telapak tangannya. Kepala balai lu buru-buru menstimulasi energinya sendiri untuk menghadapinya, tetapi setelah energi telapak tangan dikirim, ekspresinya berubah drastis karena dia tidak bisa merasakan energi lawan. Apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Sesaat kemudian, energi telapak tangan yang kuat langsung menyerang tubuhnya, membuatnya terbang. Song Xiao Feng secara alami menggunakan api spiritual spasialnya. Karena kekuatan kepala balai lu jauh lebih lemah daripada miliknya, dan dia tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi api spiritual spasial, bagaimana dia bisa menjadi lawan Song Xiao Feng. Setelah mengirim lawan terbang dengan telapak tangan, Song Xiao Feng datang ke sisi kepala au lalu, dan sebelum kepala au lalu bisa bangun, energi Song Xiao Feng turun lagi. Kali ini, kepala balai lu terluka parah. Song Xiao Feng langsung membatasi tubuhnya dan menjatuhkannya. Kemudian, ketiga wanita itu bergegas kembali ke keluarga Lin bersama kepala balai lu. Tentu saja, mereka tidak memilih jalur sebelumnya, tetapi mengambil jalan memutar yang besar. Di sisi lain, pangeran Luo Wen dan Ted mengejar cukup lama, hingga mereka melihat gedung keluarga Lin, namun mereka tetap tidak melihat sosok Song Xiao Feng. Pada saat ini, Ted tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, pangeran kedua, apakah kita jatuh ke dalam perangkap lawan? Pangeran Rowan sudah lama merasa bahwa ini adalah suatu kemungkinan. Namun, bahkan jika dia kembali, masalah dia dan Ras Iblis mungkin akan terungkap, jadi dia masih terus mengejar ke arah ini. Ia berharap pihak lain tidak menggunakan tipu muslihat apapun untuk memancing harimau menjauh dari gunung, namun tetap melarikan diri ke arah tersebut. Kemudian, dia dan Ted bisa mengejar pihak lain. Namun kini, lawan seharusnya benar-benar menggunakan jebakan untuk menghadapi Penatualu. Oleh karena itu, dia langsung berkata dengan ekspresi dingin. Kembali. Segera, kedua Iblis itu menelusuri kembali langkah mereka untuk mencari Penatualu. Namun, bagaimana mereka dapat menemukan Penatualu? Setengah hari kemudian, mereka akhirnya menemukan tempat di mana Penatualu dan Song Xiaofeng bertarung. Melihat tanda-tanda di tanah, ekspresi pangeran Rowan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini karena Penatualu kemungkinan besar menemui akhir yang tragis. Segera kembali dan kumpulkan semua orang, lalu segera bergegas ke Keluarga Lin dan buat mereka lengah. Pangeran Luowen segera berkata dengan dingin. Setelah itu, kedua Iblis itu segera bergegas menuju puncak gunung. Saat ini, Song Xiaofeng dan dua gadis lainnya telah membawa Penatualu ke Keluarga Lin. Begitu mereka membawa ras Iblis ke Keluarga Lin, mereka segera memanggil Patriar Keluarga Lin, Lin Kingshan. Tuan, kami menemukan bahwa tiga monster realem Marsial King mengikuti kami. Kami kemudian menggunakan trik kecil untuk menangkap mereka. Lagu Xiaofeng berkata kepada Lin Kingshan. Apa, ada ras Iblis kuat yang mengikutimu? Mendengar kata-kata Song Xiaofeng, Lin Kingshan tentu saja terkejut. Kemudian, dia secara alami mengalihkan pandangannya ke Penatualu dan berteriak, dari mana asalmu ras Iblis? Mengapa kamu mengikuti orang-orang keluarga Lin kami? Huff, Penatualu dengan dingin mendengus. Sebagai ketua balai ras Iblis, bagaimana dia bisa memberitahu manusia ini tujuan mereka datang ke sini? Tidak akan mengatakannya. Lagu Xiaofeng berkata dengan dingin. Kemudian, dia langsung mengaktifkan pembatasan yang telah dia berikan pada Penatualu. Pembatasan ini diajarkan kepadanya oleh Lin Long. Bahkan orang suci, Siang King, tidak dapat menanggungnya, jadi bagaimana balai guru lu bisa menanggungnya? Setelah beberapa saat, dia menjadi patuh dan berkata dengan wajah pahit, kami adalah ras Iblis kota Nancuan di wilayah Nancuan. Raja Iblis wilayah Nancuan mengirim kami ke sini. Kali ini, total ada lebih dari 20 monster alam Raja Beladiri yang datang ke kota Cusi. Apa? Sebelum Penatualu dapat menyelesaikan kata-katanya, Lin Kingshan, Song Xiaofeng, dan orang lain yang berada di samping sudah melebarkan mata mereka. Lebih dari 20 penggarap realem Marsial King. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjatuhkan kekuatan besar manapun. Mereka tidak menyangka pihak lain akan mengirimkan tim sekuat itu untuk menangani mereka. Kali ini, pemimpinnya adalah pangeran kedua wilayah Nancuan, Luowen, lanjut Tetualu. Mengapa kamu ingin berurusan dengan kami? Lin Kingshan mengerutkan kening dan bertanya. Karena Ras Iblis mencuri tulang Kaisar Iblis dari daerah terlarang wilayah Nancuan kami. Anggota Ras Iblis itu seperti Lin Long milik keluarga Lin Mu. Dia memiliki beberapa api spiritual yang kuat dan dapat menggunakannya pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Ras Iblis kami mencurigai bahwa itu ada hubungannya dengan Lin Long Mu. Oleh karena itu, Raja Iblis mengirim kami ke kota Cusi. Kami tidak tahu di mana Lin Long berada. Alasan kami datang ke kota Cusi adalah untuk menangkap keluarga Lin Long, yaitu kamu, dan kemudian menggunakanmu untuk mengancamnya. Kata Tuan Balailu. Jadi begitu, Lin Kingshan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka memahami alasannya. Meskipun pihak lain mengatakan bahwa anggota Ras Iblis telah mencuri tulang Kaisar Iblis, mereka merasa kemungkinan besar itu adalah Lin Long. Sekarang Lin Long tidak berada di kota Cusi, mereka hanya bisa menghadapinya sendiri. Pihak lain sangat kuat, bahkan jika kita mengumpulkan semua orang di keluarga Lin, kita tidak akan bisa menandinginya. Oleh karena itu, kita harus segera meninggalkan tempat ini dan melarikan diri ke titik pelarian yang sudah diatur oleh Longer sebelumnya. Kata Lin Kingshan dengan tegas. Sebelumnya, Lin Long tidak berpikir bahwa membiarkan anggota keluarga Lin berlatih formasi serangan gabungan akan membuat mereka tenang. Oleh karena itu, dia mendirikan titik pelarian di belakang gunung keluarga Lin. Titik pelarian ini adalah gua yang sangat tersembunyi. Tentu saja, tempat tersembunyi seperti itu tidak terlalu berguna. Alasan mengapa Lin Long percaya diri adalah karena dia telah menyiapkan runik magic array ilusi di luar. Lin Long percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, dengan runik magic array yang ilusi ini, anggota keluarga Lin akan mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, sekarang musuh begitu kuat, Lin Kingshan langsung memilih untuk membiarkan anggota keluarga Lin melarikan diri ke gua ini. Ya, Patriarch, Song Xiao Feng dan yang lainnya segera merespons. Kemudian, Song Xiao Feng, Su Ran Ran, dan yang lainnya segera mengatur anggota keluarga Lin untuk mundur ke gua. Yang tua, yang muda, wanita, dan anak-anak secara alami berada di urutan pertama, sedangkan seniman bela diri berada di belakang. Apa yang membuat mereka lega adalah setelah semua orang memasuki gua, samar-samar ada ahli ras mengerikan yang bergegas masuk ke keluarga Lin. Jika bukan karena Xiao Feng dan kalian semua yang menangkap ahli ras mengerikan ini, aku khawatir keluarga Lin kita tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Pada saat ini, Lin Qing Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan rasa takut yang masih ada. Pihak lain adalah lebih dari 20 seniman bela diri di atas alam raja bela diri. Jika mereka menyerang keluarga Lin tanpa persiapan, bahkan jika beberapa dari mereka bisa melarikan diri, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Ini semua berkat pengingat nona Xiang King. Kalau tidak, kita tidak akan tahu bahwa ada pakar ras mengerikan yang membuntuti kita. Song Xiao Feng memandang Xiang King dan berkata, Setelah mendengar kata-kata Song Xiao Feng, Lin Qing Shan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiang King dengan heran. Awalnya, bahkan jika Xiang King berada di bawah batasan, dia akan menyarankan Song Xiao Feng untuk mengikatnya. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli puncak realem Marsial King. Jika mereka tidak berhati-hati dan membiarkan pihak lain memulihkan kekuatannya, keluarga Lin pasti akan dibunuh oleh pihak lain. Saat ini, mereka agak lega. Jika mereka melakukan itu, keluarga Lin akan dibantai oleh para ahli ras mengerikan. Tuan, haruskah kita memberitahu Tuan Muda? Su Ran Ran dan Song Xiao Feng bertanya pada Lin Qing Shan. Itu suatu keharusan. Lin Qing Shan segera berkata, Ada begitu banyak ahli ras mengerikan. Jika Lin Long tidak dipanggil, mereka tidak akan bisa menghadapinya. Selanjutnya, perlombaan mengerikan didukung oleh seluruh domain. Mereka begitu kuat sehingga mereka bisa memperlakukan keluarga Lin seperti semut. Baiklah, Song Xiao Feng dan Su Ran Ran mengangguk. Kemudian, mereka mengaktifkan runet racing mark yang ditinggalkan Lin Long. Itu adalah tanda penelusuran rune khusus. Setelah diaktifkan, sebuah rune segera muncul di tubuh Lin Long. Melihat rune yang tiba-tiba muncul dan menghilang, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu bahwa keluarga Lin-nya sedang dalam masalah. Keluarga Lin sudah melakukan serangan gabungan formasi sihir rahasia. Namun, mereka tetap mengirimkan runet racing mark untuk meminta bantuan. Jelas sekali bahwa mereka telah bertemu dengan para ahli di atas alam Raja Beladiri, dan jumlah mereka cukup banyak. Lin Long menilai dalam hatinya. Saat ini, dia awalnya berencana untuk langsung menuju ke wilayah Sungai Utara. Namun, dia tidak bisa mempedulikannya sekarang. Dia langsung mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang ke arah kota Cuxi. Saya harap tidak terjadi apa-apa pada keluarga saya. Jika tidak, siapapun itu, saya akan mencabik-cabik mereka. Lin Long berkata dengan dingin di dalam hatinya. Saat Lin Long terbang menuju keluarga Lin, Pangeran Luowen telah memimpin perlombaan mengerikan untuk mencari anggota keluarga Lin. Setelah mereka bergegas ke keluarga Lin, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Tentu saja, mereka tahu bahwa masalah tersebut telah terungkap. Tentu saja, mereka juga yakin bahwa anggota keluarga Lin pasti masih ada di dekatnya. Jumlahnya banyak sekali, baik orang tua, muda, perempuan, dan anak-anak. Tidak mungkin mereka bisa pergi jauh. Karena itulah mereka mencari di puncak gunung terdekat. Pada saat ini, ekspresi Pangeran Luowen sangat jelek. Ia kini menyesali perbuatannya hingga ususnya berwarna hijau. Dia tidak berhati-hati sebelumnya dan langsung memimpin anak buahnya untuk menyerang keluarga Lin. Bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada pihak lain untuk melarikan diri? Tidak lama kemudian, seorang seniman bela diri ras mengerikan mendatangi Pangeran Luowen dan berkata, Pangeran kedua, kami menemukan banyak jejak yang ditinggalkan oleh anggota keluarga Lin ketika mereka melarikan diri. Ada begitu banyak orang di keluarga Lin. Mustahil bagi mereka untuk melarikan diri tanpa meninggalkan jejak apapun. Oleh karena itu, mereka secara alami mudah ditemukan. Kalau begitu, kuncilah puncak gunung ini. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, kita harus menemukannya. Pangeran Luowen berkata sambil melihat ke puncak gunung di depannya. Puncak gunung ini kebetulan merupakan gunung belakang keluarga Lin. Oleh karena itu, dia semakin yakin bahwa anggota keluarga Lin bersembunyi di puncak gunung ini. 1317 Saat ini, Su Ran Ran merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling gua dan berseru, di mana Qing Qing dan Xiao Dai. Karena dia tidak melihat Su Qing Qing atau Xiao Dai di seluruh gua. Ya, kemana mereka pergi? Song Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Biasanya, mengingat karakter Su Qing Qing dan Xiao Dai, mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan pasti akan berkeliaran di sekitar gua. Tapi sekarang, mereka sudah tidak terlihat. Jelas sekali ada sesuatu yang salah. Mungkinkah mereka tidak memasuki gua? Lin Qing Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika mereka masih berada di luar saat ini, itu akan berbahaya. Dengan kekuatan Su Qing Qing dan Xiao Dai, mereka tidak akan bisa menandingi ras iblis manapun di luar. Sebelumnya, aku meminta Xiao Dai pergi ke ruang rahasia untuk menelpon Qing Qing. Saat itu, mereka berdua seharusnya sudah mengikuti kita ke dalam gua. Su Ran Ran hanya bisa mengerutkan kening saat dia mengingat kejadian sebelumnya. Ketika Song Xiao Feng kembali, dia ingat bahwa Su Qing Qing masih berkultivasi di ruang rahasia. Lin Long meminta Xiao Dai, yang kebetulan berjalan ke arah itu, untuk memanggil Su Qing Qing di sepanjang jalan. Siapa sangka mereka berdua akan pergi sekarang? Apakah kamu ingin aku keluar dan melihatnya? Jika mereka tidak dalam masalah, aku akan membawa mereka kembali. Lagu Xiao Feng segera berkata, Xiao Feng, kamu tidak bisa keluar sekarang. Meskipun teknik gerakanmu sangat bagus, ada banyak ras iblis di luar. Lin Qing Shan menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak menjadi masalah jika mereka masih berada di ruang rahasia itu. Itu karena suami di ruang rahasia itu juga telah memasang susunan rune halusinasi. Meskipun memiliki beberapa kekurangan dibandingkan dengan susunan ini, seharusnya tetap bisa pastikan keselamatan mereka. Oleh karena itu, kakak Feng, kamu tidak boleh mengambil risiko untuk saat ini. Su Ran Ran segera berkata setelah mengingat sesuatu. Mendengar kata-kata Su Ran Ran, Song Xiao Feng langsung mengangguk. Baiklah. Selanjutnya, semua orang secara alami tinggal di dalam gua. Untungnya, gua itu cukup tersembunyi dan runik arapsi kedilik cukup kuat. Oleh karena itu, meskipun ras iblis di luar terus-menerus mencari di gunung, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk gua. Pada saat ini, di ruang rahasia keluarga Lin, dua gadis muda dengan gugup menunggu di dalam. Mereka tentu saja adalah Su Qing Qing dan Xiao Dai. Alasan mengapa mereka gugup adalah karena mereka menemukan bahwa ada pembudidaya klan iblis yang kuat yang terus-menerus mencari keluarga Lin. Jika mereka keluar, mereka pasti akan ditemukan oleh pihak lain, jadi mereka hanya ini. Untungnya, mereka tahu bahwa ada susunan rahasia ilusi di luar ruang rahasia dan tahu cara mengaktifkannya. Jika tidak, mereka akan ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik tersebut. Xiao Dai, aku benar-benar minta maaf. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan terjebak di sini, kata Su Qing Qing meminta maaf kepada Xiao Dai. Qing Qing, mengapa kamu mengatakan sesuatu seperti itu? Kamu berada pada titik kritis dalam kultifasimu. Jika aku memanggilmu, itu akan berdampak buruk bagimu. Selain itu, ada susunan rahasia ilusi ini. Tidak peduli apapun, mereka tidak akan melakukannya. Bisa menemukan kita, kata kupu-kupu kecil dengan acuh tak acuh. Kedua gadis ini biasanya bertengkar, dan jarang sekali mereka bisa rukun. Begitu saja, kedua gadis itu tetap tinggal di dalam, tapi keheningan membuat mereka sedikit bingung. Tidak lama kemudian, mereka tiba-tiba mendengar suara dari luar ruang rahasia. Terlebih lagi, sepertinya seseorang sedang mengetuk dinding ruang rahasia. Terlebih lagi, pihak lain tidak pergi dalam waktu lama, seolah-olah mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Dai, tidak mungkin para penggarap ras iblis itu menemukan ruang rahasia kita, kan? Su Qing Qing tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Qing Qing, seharusnya baik-baik saja. Bagaimana susunan rahasia ilusi Tuan Muda bisa ditemukan oleh mereka? Kata Xiao Dai. Itu benar, Su Qing mengangguk. Meskipun itu yang mereka katakan, kedua gadis itu merasa tidak nyaman karena mereka tahu bahwa susunan rahasia ilusi di ruang rahasia ini tidak kuat. Xiao Dai ingat dengan jelas bahwa Lin Long pernah mengatakan bahwa susunan rahasia ilusi di sini adalah produk yang gagal. Tapi apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Mereka hanya bisa berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Mereka menghela nafas lega ketika suara ketukan menghilang setelah beberapa waktu. Kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki pergi. Tampaknya penggarap klan iblis telah pergi. Kedua gadis itu terus tinggal di dalam, dan sebelum mereka menyadarinya, satu hari telah berlalu. Selama ini, mereka tidak mendengar suara apapun lagi di sekitar mereka. Sepertinya tidak ada lagi penggarap klan iblis di seluruh keluarga Lin. Apakah para penggarap klan iblis itu pergi? Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Xiao Dai, aku akan keluar dan melihat-lihat, kata Su Qing Qing setelah beberapa saat. Su Qing Qing jauh lebih kuat dari Xiao Dai, dan selain peningkatan kekuatannya baru-baru ini, dia secara alami lebih berani daripada Xiao Dai. Qing Qing, itu tidak bagus. Akan buruk jika para penggarap klan iblis itu masih berada di luar. Xiao Dai segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju dengan tindakan Su Qing Qing. Jangan khawatir, aku akan melihat ke atas rumah saja. Aku tidak akan pergi ke tempat lain. Lagi pula, apakah kamu tidak lapar? Ada makanan di rumah di atas, kata Su Qing Qing. Mereka tidak meninggalkan keluarga Lin selama periode waktu ini, dan mereka juga tidak memiliki kebiasaan menyimpan jatah kering di runik Spatial Ring. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa dimakan di runik Spatial Ring. Baiklah kalau begitu. Tapi Qing Qing, kamu harus hati-hati, kata Xiao Dai segera. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Su Qing Qing menepuk dadanya lagi. Kemudian, keduanya membuka pintu ruang rahasia. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada gerakan di sekitar, Su Qing Qing keluar. Setelah keluar, Su Qing Qing menemukan bahwa lingkungan sekitarnya masih sepi, yang secara alami membuatnya merasa lebih nyaman. Kemudian, dia tidak hanya pergi ke rumah yang dia sebutkan untuk mendapatkan makanan, tapi dia juga dengan hati-hati mengawasi rumah itu beberapa saat sebelum kembali ke ruang rahasia. Namun, pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah karena iblis berdiri di depannya tanpa dia sadari. Meskipun anggota klan iblis tampak seperti pria parubaya, Su Qing Qing langsung tahu bahwa dia adalah anggota klan iblis dari aura klan iblis yang kuat. Apa yang membuat Su Qing Qing mengerutkan kening adalah kekuatan anggota klan iblis itu jelas lebih tinggi dari miliknya. Auranya mirip dengan aura suster Xiao Feng. Dia harus menjadi raja bela diri. Su Qing Qing berpikir dalam hati. Nak, apakah kamu anggota perempuan dari keluarga Lin? Anggota klan iblis bertanya. Aku tidak memberitahumu, kata Su Qing Qing langsung. Tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku. Melihat betapa cantiknya kamu, kamu pasti ada hubungannya dengan Lin Long. Selama aku menangkapmu, aku pasti bisa mengancam Lin Long. Ketika saatnya tiba, saya akan memberikan kontribusi yang besar, kata anggota klan iblis dengan bangga. Kamu ingin menangkapku? Bermimpilah. Su Qing Qing mendengus dingin dan segera mengaktifkan api spiritual dan energi mendalamnya. Cek cek, kamu hanya seorang marsial overlord, namun kamu ingin bertarung denganku. Anggota klan iblis tidak bisa menahan tawa. Dia tampak seolah-olah tidak peduli sama sekali pada Su Qing Qing. Namun, ekspresi wajahnya dengan cepat berubah karena dia menyadari bahwa api spiritual Su Qing Qing tampaknya sangat kuat. Su Qing Qing secara alami mengaktifkan api spiritual es surgawi yang diberikan Lin Long padanya. Begitu dia mengaktifkannya, suhu di sekitarnya segera turun drastis, menyebabkan anggota klan iblis merasa seolah-olah berada di dunia es dan salju. Melihat api spiritual Su Qing Qing, anggota klan iblis tentu saja merasa iri. Bahkan pada levelnya, api spiritual di tubuhnya berkali-kali lebih lemah dibandingkan Su Qing Qing. Aku tidak menyangka api spiritualmu begitu bagus meskipun kekuatanmu pas-pasan. Namun, meskipun api spiritualmu sangat kuat, itu bukanlah tandinganku karena wilayahmu terlalu jauh di bawah milikku, kata anggota klan iblis itu dengan dingin. Saat dia berbicara, dia juga mengaktifkan energi yang sangat besar dan api spiritual di tubuhnya. Lalu, dia langsung menyerang Su Qing Qing dengan telapak tangannya. Di saat yang sama, energi telapak tangan Su Qing Qing juga menyerang. Bang! Ketika energi telapak tangan menghantam, Su Qing Qing langsung dipaksa mundur hingga dia menabrak dinding di belakangnya. Situasi ini membuat ekspresi Su Qing Qing menjadi sangat jelek karena anggota klan iblis bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana? Apa aku benar? Anggota klan iblis di depannya tertawa bangga. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Su Qing Qing. Ketika anggota klan iblis hanya berjarak beberapa meter darinya, Su Qing Qing, yang awalnya sepertinya tidak mengaktifkan energinya, tiba-tiba terangkat dari tanah dan berlari ke depan. Ide Su Qing Qing sangat sederhana. Dia ingin bergegas ke dalam runik magic array yang ilusi dan menggunakannya untuk menghindari serangan anggota klan iblis. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada anggota klan iblis, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Kamu mendekati kematian. Melihat dia terangkat, anggota klan iblis berteriak dingin dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Sebelum Su Qing Qing dapat mencapai susunan sihir rahasia yang ilusi, energi telapak tangan anggota klan iblis telah mengenai tubuhnya. Meskipun energi telapak tangan anggota klan iblis tidak terlalu kuat, Su Qing Qing masih terluka parah. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Sudah kubilang sejak lama, jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri, kata anggota klan iblis itu dengan bangga sambil berjalan menuju Su Qing Qing. Melihat anggota klan iblis perlahan mendekat, Su Qing Qing tahu bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia mengambil keputusan dan langsung menyerang bagian atas kepalanya dengan telapak tangannya. Suamiku, Qing Qing pergi duluan, pada saat yang sama, dia bergumam. 1318. Pada saat inilah iblis itu secara langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya dari jauh. Kemudian, dengan suara, Pak energinya langsung mengenai lengan Su Qing Qing, mencegah serangan telapak tangannya mendarat. Iblis itu menghela nafas lega ketika dia melihat Su Qing Qing gagal bunuh diri. Pada saat yang sama, dia secara alami sangat gembira karena, suami, Su Qing Qing membuatnya sadar bahwa hubungan Su Qing Qing dan Linlong tidak biasa. Jika dia menangkap Su Qing Qing, dia pasti bisa mengancam Linlong. Kamu ingin mati? Tidak akan semudah itu. Setelah mengatakan itu, iblis itu buru-buru menyerang Su Qing Qing. Dia takut Su Qing Qing akan bunuh diri lagi. Siapa sangka begitu dia tiba di depan Su Qing Qing, Su Qing Qing akan mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke bagian atas kepalanya. Iblis itu mengerutkan alisnya dan langsung meraih lengan Su Qing Qing. Dia tidak membiarkan Su Qing Qing bunuh diri meskipun dia berada sangat jauh. Sekarang dia sudah begitu dekat, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan? Apa yang tidak dia duga adalah pada saat ini, Su Qing Qing, yang hendak bunuh diri, tiba-tiba menyerangnya dengan tangan kirinya. Kamu mendekati kematian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Namun, saat dia hendak meraih tangan Su Qing Qing yang tiba-tiba menyerangnya, dia tiba-tiba terkena pukulan yang tidak bisa dijelaskan dari belakang. Hal ini membuatnya mustahil untuk menahan serangan telapak tangan Su Qing Qing, sehingga serangan telapak tangan Su Qing Qing langsung mengenai dadanya. Serangan menjepit kedua kekuatan tersebut secara langsung menghancurkan organ internalnya, yang sama sekali tidak siap. Dalam sekejap, dia tidak mungkin mati lagi. Su Qing Qing tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat iblis itu mati begitu saja. Saat ini, ada orang lain di depannya. Itu adalah kupu-kupu kecil yang masih berada di ruang rahasia. Serangan telapak tangan yang menyerang iblis dari belakang secara alami berasal dari kupu-kupu kecil. Mengingat kekuatan kupu-kupu kecil, secara alami mustahil baginya untuk melancarkan serangan diam-diam. Namun, karena dia berada dalam susunan rahasia ilusi, iblis itu tidak merasakan kehadirannya sama sekali. Terlebih lagi, perhatian iblis itu sepenuhnya tertuju pada Su Qing Qing, sehingga serangan diam-diam kupu-kupu kecil berhasil. Walaupun kekuatan kupu-kupu kecil rendah, karena dia telah memurnikan api magma, bagaimana mungkin serangannya menjadi lemah. Oleh karena itu, dengan serangan Su Qing Qing, mereka langsung membunuh ahli ras iblis yang jauh lebih kuat dari mereka. Kupu-kupu kecil, terima kasih. Su Qing Qing dengan cepat berkata pada kupu-kupu kecil. Dia tahu bahwa jika Xiaodai tidak keluar, bahkan jika dia baru saja melancarkan serangan diam-diam, dia tidak akan bisa menghindari jatuh ke tangan iblis ini. Pada saat itu, dia mungkin harus menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Untungnya, Xiaodai mengambil risiko untuk keluar, dan mereka berdua membunuh iblis itu dengan serangan menjepit. Pada saat ini, ekspresi Su Qing Qing tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata, Cepat, Xiaodai, lempar orang ini keluar. Aku bisa merasakan lebih banyak ahli klan iblis datang ke arah kita. Mendengar kata-kata Su Qing Qing, Xiaodai buru-buru melemparkan iblis mati itu keluar dan mengikuti Su Qing Qing kembali ke ruang rahasia. Begitu mereka kembali ke ruang rahasia, langkah kaki terdengar dari luar. Jelas sekali bahwa ahli klan iblis lainnya telah tiba. Jika mereka terlambat satu langkah, mereka mungkin tidak dapat kembali ke ruang rahasia. Melihat langkah kaki pihak lain hanya berkeliaran di luar dan tidak menemukannya, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Qing Qing, bagaimana lukamu? Xiaodai bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Setelah istirahat sebentar, aku akan baik-baik saja. Su Qing Qing berkata sambil menelan obat penyembuhan tingkat tertinggi. Obat penyembuhan tingkat tertinggi ini secara alami disempurnakan oleh Lin Long. Untuk memungkinkan mereka meminum obat penyembuhan tingkat tertinggi ketika mereka terluka, Lin Long telah menyempurnakan banyak hal dan membagikan banyak hal kepada semua orang. Kamu masih bilang kamu baik-baik saja. Kamu bahkan tidak bisa bernapas saat berbicara, Xiaodai mau tidak mau berkata. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, juga, di masa depan, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh bunuh diri. Jika iblis itu tidak menamparmu sekarang, aku tidak akan bisa melihatmu sekarang. Xiaodai masih memiliki ketakutan saat memikirkan apa yang baru saja terjadi. Jika iblis itu benar-benar tidak peduli, Su Qingqing pasti sudah mati. Jangan khawatir, wanita ini akan hidup sampai usia 100 tahun, kata Su Qingqing. Meskipun itu yang dia katakan, secara alami dia merasa takut di dalam hatinya. Namun, jika dia diberi pilihan lain, dia pasti akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu, keduanya tidak berbicara lagi. Su Qingqing fokus merawat lukanya, sementara Xiaodai mendengarkan dengan cermat gerakan di luar. Yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah pada awalnya, hanya ada satu iblis di luar. Belakangan, beberapa lagi datang. Jelas sekali bahwa setan-setan ini terus berputar-putar di luar, seolah-olah mereka yakin bahwa mereka ada di dekatnya dan tidak akan menyerah sampai mereka menemukannya. Untungnya, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan lokasinya. Di luar ruang rahasia, tidak hanya ada setan biasa. Bahkan pangeran kedua, Luowen, telah datang. Bagaimanapun, iblis dari wilayah Nancuan telah terbunuh. Ini juga berarti ada orang di dekatnya. Tentu saja, ini tidak berarti sebagian besar keluarga Lin masih berada di dalam, tetapi seharusnya ada satu atau dua orang di dalam. Dengan kekuatan pangeran Luowen, dia masih bisa melihat ini. Hei, ada jepit rambut Giok di sini. Pada saat ini, iblis tiba-tiba berkata, dan kemudian mengeluarkan jepit rambut Giok dari kerikil di depannya. Darah di jepit rambut Giok ini masih segar. Saya kira itu ditinggalkan oleh manusia yang baru saja bertarung dengan Eden, kata iblis itu. Eden secara alami adalah iblis yang dibunuh oleh Xiao Dai dan Su King Ching. Oh, coba kulihat, pangeran Luowen segera berkata. Segera, iblis itu menyerahkan jepit rambut Giok kepadanya. Setelah melihat jepit rambut Giok, pangeran Luowen menemukan bahwa darah di jepit rambut itu memang segar. Setelah melihat lebih dekat pada jepit rambut Giok, dia menemukan dua kata kecil di atasnya, King King. King Ching, ini mungkin barang milik wanita. Dengan kata lain, seorang wanita membunuh Eden. Di keluarga Lin, wanita dengan kekuatan seperti itu seharusnya adalah wanita Lin Long. Pangeran Luowen menganalisis. Meskipun kepala Balailu ditangkap, dia telah mengetahui beberapa hal tentang keluarga Lin dari kepala Balailu. Pangeran kedua, saya periksa dengan cermat dan menemukan bahwa Eden terbunuh oleh serangan penjepit dari depan dan belakang. Dengan kata lain, Eden dibunuh oleh dua orang. Telapak tangan yang diterima Eden dari depan jelas memiliki kekuatan api spiritual atribut S. Adapun telapak tangan yang diterimanya dari belakang, sepertinya memiliki kekuatan api spiritual atribut api, tapi sepertinya tidak. Suka itu. Kata iblis yang sedang memeriksa tubuh Eden saat ini. Apakah begitu? Mendengar kata-kata pihak lain, Pangeran Luowen segera berjalan mendekat. Setelah melihat lebih dekat, dia yakin iblis itu benar. Dengan kata lain, ada dua orang yang membunuh Eden. Salah satu dari mereka pasti memiliki kekuatan api spiritual atribut S, sementara yang lainnya mirip dengan kekuatan api spiritual atribut api. Kedua orang itu seharusnya berada di dekat sini. Apakah kamu tidak menemukan mereka setelah mencari begitu lama? Pangeran Luowen lalu berkata. Kami tidak menemukan mereka. Mereka pasti ada di dekatnya, tetapi tidak peduli bagaimana kami mencari. Kami tidak dapat menemukannya, kata iblis di sekitar Pangeran Luowen. Kami tidak bisa menemukan sekelompok besar orang dari keluarga Lin di gunung belakang. Sekarang, kedua orang ini juga seharusnya tidak berada di dekatnya. Sepertinya pihak lain memiliki semacam runik arai tipe ilusi. Pangeran Luowen segera berkata sambil mengerutkan kening. Arai rahasia tipe ilusi adalah sesuatu yang hanya dia dengar tetapi belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, situasi di depannya memaksanya berpikir ke arai ini. Jika bukan karena runik arai semacam ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana pihak lain bisa menyembunyikan begitu banyak orang. Jika itu masalahnya, kita tidak memiliki rune master yang kuat di sini. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar kata-katanya, iblis di sekitarnya tidak bisa tidak khawatir. Untuk sesaat, pemandangan itu menjadi sunyi. Meskipun mereka memiliki kekuatan, mereka tidak dapat menemukan pihak lain sama sekali. Setelah beberapa saat, iblis tiba-tiba berkata, Pangeran kedua, tempat ini sangat jauh dari gunung belakang. Saya pikir orang-orang dari keluarga Lin di gunung belakang tidak tahu tentang situasi kedua orang itu. Apa maksudmu? Pangeran Luowen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah iblis itu. Sederhana sekali, kita bisa berbohong kepada orang-orang dari keluarga Lin di gunung belakang bahwa dua orang di sini telah ditangkap oleh kita. Mereka pasti akan cemas. Begitu mereka keluar dari tempat persembunyiannya, kita bisa menghadapinya. Mereka, setan itu berkata lagi. Rencana yang brilian. Mendengar ini, mata Pangeran Luowen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Tidak sulit untuk memastikan identitas kedua orang di sini. Mereka hanya perlu menemukan seseorang dari kota Cusi. Segera, seorang pria parubaya dari keluarga lain di kota Cusi ditangkap oleh bawahan Pangeran Luowen. Orang ini adalah Marsial Overlord. Dia bisa dianggap ahli di kota Cusi. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Pangeran Luowen dan iblis lainnya? Apakah kamu mengenal seseorang di keluarga Lin yang menggunakan api spiritual atribut S? Ketika melihat pria parubaya itu, Pangeran Luowen bahkan tidak repot-repot menanyakan namanya dan langsung bertanya. Melihat bahwa beberapa orang di depannya semuanya adalah iblis dan mereka sangat kuat sehingga dia tidak dapat melihat menembus mereka, pria parubaya itu tidak berani untuk tidak jujur. Ia segera berkata, jika itu adalah api spiritual atribut S, sepertinya hanya ada satu orang di keluarga Lin. Oh, siapa itu? Mata Pangeran Luowen berbinar. Itu wanita Lin Long, Su King Ching. Kata pria parubaya itu. Itu menarik. Mendengar kata-kata ini, Pangeran Luowen tidak bisa menahan senyumnya. Dikombinasikan dengan jepit rambut giok yang dia peroleh sebelumnya, dia percaya bahwa selama dia berbohong dan mengatakan bahwa Su King Ching telah ditangkap olehnya, orang-orang dari keluarga Lin di gunung belakang tidak keluar. Saat itu, mereka bisa menangkapnya satu per satu. Tidak peduli bagaimana kamu bersembunyi, bukankah pada akhirnya kamu akan tetap ditangkap olehku. Pangeran Luowen mencibir. Adapun siapa orang tersebut, Pangeran Luowen tidak melanjutkan bertanya karena api spiritual pihak lain terlalu sulit untuk dipahami. Terlebih lagi, bertanya tentang Su King Ching saja sudah cukup. Itu sudah cukup membuat orang-orang dari keluarga Lin di belakang gunung cemas. Setelah itu, Pangeran Luowen meninggalkan satu orang untuk menjaga lingkungan sekitar sementara dia dan yang lainnya menyerbu menuju gunung belakang. Tentu saja, yang harus mereka lakukan adalah mengelabui orang-orang dari keluarga Lin yang bersembunyi di belakang gunung. 1319. Orang-orang dari keluarga Lin, dengarkan, kami telah menangkap Su King Ching dari keluarga Lin Anda. Setelah sampai di gunung belakang keluarga Lin, Pangeran Luowen segera memerintahkan para iblis untuk berteriak dengan keras. Suara seperti itu secara alami mencapai telinga keluarga Lin dengan sangat cepat. Mungkinkah King Ching benar-benar telah ditangkap oleh iblis-iblis itu? Mendengar kata-kata seperti itu, orang-orang keluarga Lin menjadi khawatir. Jika setan-setan itu menyebut nama orang lain, mereka tidak akan percaya sama sekali. Namun, karena itu adalah Su King Ching, mereka tidak bisa tidak khawatir. Karena Su King Ching dan Xiao Dai tidak bisa masuk ke dalam gua. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, kemungkinan besar Su King Ching ditangkap oleh iblis. Orang yang paling mengkhawatirkan Su King Ching tentu saja adalah Su Ran Ran. Bagaimanapun, Su King Ching adalah saudara perempuan kandungnya. Adapun Song Xiao Feng, dia tentu saja juga khawatir. Dia sudah lama bersama Su King Ching dan mereka sudah seperti saudara perempuan. Bagaimana kalau begini, aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Melihat Su Ran Ran yang cemas, Song Xiao Feng mau tidak mau mengatakannya. Di keluarga Lin, dia adalah yang terkuat dan memiliki api spiritual atribut spasial. Oleh karena itu, dia memiliki peluang tertinggi untuk keluar dan kembali dengan selamat. Jika itu orang lain, keselamatan mereka sendiri sudah menjadi masalah. Saudari Xiao Feng, ini tidak bagus. Ada begitu banyak iblis di luar dan mereka semua ahli dengan kekuatan alam Raja Beladiri. Bahkan jika kamu memiliki teknik gerakan seperti itu, terlalu berbahaya untuk keluar. Su Ran Ran segera menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengkhawatirkan Su King Ching, dia tidak ingin orang-orang di keluarga Lin keluar dan mengambil risiko sebesar itu. Ran Ran, jangan khawatir. Dengan teknik gerakanku, tidak akan terjadi apa-apa. Lagu Xiao Feng berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa patah kata, Su Ran Ran tidak dapat membujo Song Xiao Feng dan hanya setuju untuk melepaskannya. Saudari Xiao Feng, kamu harus berhati-hati. Jika terlalu berbahaya, kembalilah. Jangan memaksakan dirimu. Xiao Feng, kamu harus berhati-hati. Di bawah nasihat orang-orang keluarga Lin, Song Xiao Feng meninggalkan gua. Setelah meninggalkan gua dan mengamati dengan cermat selama beberapa saat, dia diam-diam menyelinap ke keluarga Lin. Siapa sangka setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba setan muncul di hadapannya dan menghalangi jalannya. Kehendak spiritual Song Xiao Feng tidak begitu kuat, jadi dia tidak menyadari iblis bersembunyi di dekatnya. Tidak mengherankan jika dia ditemukan oleh pihak lain. Seperti yang kuduga, salah satu anggota keluarga Lin terpikat. Setan itu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Song Xiao Feng. Suaranya sangat keras. Jelas sekali dia mengirimkan sinyal ke iblis lainnya. Kelan iblis tertawa ketika dia menyerang Song Xiao Feng dengan telapak tangannya. Dia tidak hanya menggunakan kinya, tapi dia juga menggunakan api spiritualnya. Jelas, dia tahu bahwa Song Xiao Feng tidak mudah untuk dihadapi. Song Xiao Feng hanya bisa membalas dengan telapak tangan. Telapak tangan Song Xiao Feng secara alami menggunakan api spiritual atribut spasialnya. Melihat serangan telapak tangan Song Xiao Feng, Kelan iblis jelas tercengang. Karena atribut spasial api spiritual Song Xiao Feng, dia untuk sesaat tidak dapat merasakan ke mana arah serangan telapak tangan Song Xiao Feng. Namun, dia jauh lebih kuat dari Penatualu. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah ditangani seperti Penatualu? Di tengah masalah yang mendesak, dia buru-buru mundur. Bam! Dengan suara teredam, dia terkena serangan telapak tangan Song Xiao Feng. Namun, karena dia menghindar tepat waktu, serangan telapak tangan Song Xiao Feng tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Song Xiao Feng tentu saja tidak akan bertarung dengannya setelah memukul mundurnya dengan satu serangan telapak tangan. Lagipula, jika pihak lain mengeluarkan suara seperti itu, pasti akan ada iblis yang menyerbu. Jika dia bertarung dengannya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Song Xiao Feng mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan pihak lain. Selanjutnya, dia secara alami berlari ke arah keluarga Lin dengan kecepatan lebih cepat. Setelah berlari beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi jelek. Ini karena dia menyadari bahwa jelas ada beberapa iblis kuat di beberapa arah di depannya. Jika dia terus berlari ke depan seperti ini, dengan pihak lain. Pada saat itu, bahkan jika dia menggunakan atribut spasial api spiritualnya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan. Song Xiao Feng memutuskan untuk kembali dulu, lalu mengambil jalan memutar besar untuk menghindari setan-setan ini. Lalu, dia segera berbalik dan kembali. Kali ini, setelah berlari sebentar, dia hanya bisa mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari ada aura iblis di belakangnya yang jelas-jelas mengikutinya dari dekat. Itu pasti iblis yang kuat dengan kesadaran ilahi yang lebih kuat. Song Xiao Feng mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia paling takut pada iblis yang begitu kuat sekarang. Melawan iblis yang begitu kuat, bahkan jika dia menggunakan api spiritual atribut spasialnya, dia tidak akan mampu melepaskannya dalam waktu singkat. Jika pihak lain tidak lamban, akan sama sulitnya dengan naik ke surga baginya untuk melepaskannya. Setelah berlari beberapa saat, aura di belakangnya masih mengikuti dari dekat. Song Xiao Feng tahu bahwa dia tidak bisa melepaskannya. Sepertinya dia hanya bisa kembali ke gua sekali dan menghindari iblis ini untuk sementara. Dengan mengingat hal ini, Song Xiao Feng hanya bisa mengubah arahnya dan berlari ke arah gua. Tanpa disadari, dia semakin dekat ke gua tempat semua orang bersembunyi. Dia hanya bisa menghela nafas lega. Meskipun iblis itu masih mengikuti di belakangnya, dia tidak terlalu menutup jarak di antara mereka. Itu sudah cukup baginya untuk bersembunyi di gua nanti. Setelah beberapa saat, dia hanya berjarak beberapa puluh kaki dari pintu masuk gua. Namun, pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat kedua sosok ini, alis Song Xiao Feng langsung berkerut karena mereka adalah dua iblis. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Saat mereka melihatnya, kedua iblis itu segera mengaktifkan energinya dan menyerangnya. Jika dia bertarung dengan mereka, satu-satunya hasil adalah dikelilingi oleh iblis lain yang menyerbu, dan pada akhirnya, dia akan terluka atau terbunuh. Oleh karena itu, Song Xiao Feng secara langsung menggunakan kemampuan flash api spiritual dari atribut spasialnya. Dalam sekejap, sosoknya bersinar dan dia menghindari kedua iblis itu. Namun, meskipun dia mengelak, dia tidak berhasil menghindari energi telapak tangan salah satu iblis dan langsung terkena energi telapak tangan iblis itu. Ini wajar karena kedua iblis itu muncul terlalu tiba-tiba dan bergerak terlalu cepat. Oleh karena itu, meskipun Song Xiao Feng menggunakan kemampuan flash api spiritual atribut spasial, dia masih tidak bisa sepenuhnya menghilangkan energi telapak tangan mereka. Jika itu adalah Lin Long, situasi ini tidak akan terjadi karena kemampuan flash Lin Long jauh lebih kuat daripada Song Xiao Feng. Satu-satunya kemampuan flash Lin Long yang lebih rendah daripada Song Xiao Feng adalah ia menghabiskan terlalu banyak energi. Telapak tangan ini secara langsung menyebabkan Song Xiao Feng terluka parah. Yang membuatnya lega, meskipun telapak tangan ini mengirimnya terbang, telapak tangan itu kebetulan mendarat di dekat susunan rahasia ilusi. Setelah itu, Song Xiao Feng dengan kuat menahan rasa sakit di tubuhnya dan sekali lagi menggunakan kemampuan flash api spiritual atribut spasial ketika iblis mengejar di belakangnya. Setelah sosoknya melintas, dia langsung bergegas ke dalam susunan rahasia ilusi, menyebabkan dua ahli ras iblis yang mengejarnya kehilangan pandangannya. Segera, iblis yang mengejar Song Xiao Feng juga tiba di sini. Kemudian, ketiga iblis itu mencari bersama, tetapi mereka tidak dapat menemukan sosok Song Xiao Feng. Kemudian, setelah mendengar berita tersebut, Pangeran Luowen juga bergegas membawa beberapa setan. Mereka juga mencari di sekitarnya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk gua. Setelah beberapa upaya, Pangeran Luowen hanya bisa membiarkan iblis-iblis ini menyerah dalam pencarian. Meskipun mereka melewatkan kesempatan seperti itu, hal itu memberi harapan pada Pangeran Luowen dan iblis lainnya. Artinya, pihak lain tidak tahu tentang situasi Su Qingqing dan Lin Long di luar. Dalam hal ini, pihak lain pasti akan keluar lagi. Selama mereka menjaganya dengan baik, mereka akan memiliki kesempatan untuk menangkap pihak lain. Pada saat ini, dengan sedikit analisis, Pangeran Luowen juga menyadari bahwa orang yang mereka lukai seharusnya adalah orang terkuat di keluarga Lin, Song Xiaofeng. Karena hanya Song Xiaofeng yang memiliki teknik gerakan dan kekuatan seperti itu. Song Xiaofeng tersandung ke dalam gua, melihat Song Xiaofeng terluka, Lin Qingxian, Su Ranran, dan yang lainnya buru-buru bergegas. Saudari Xiaofeng, ada apa? Xiaofeng, apa yang terjadi? Mereka semua bertanya dengan prihatin. Iblis di luar terlalu kuat. Aku tidak bisa bergegas keluar. Untuk memeriksa situasinya, Song Xiaofeng menggelengkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menelan obat penyembuhan kelas atas. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Song Xiaofeng, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, mereka tentu saja senang Song Xiaofeng dapat kembali. Jika Song Xiaofeng ditangkap atau mati, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian, Lin Qingxian berkata, Xiaofeng, masuklah ke dalam dan obati lukamu terlebih dahulu. Kepala keluarga, Ranran, aku akan keluar dan merawat lukaku sembuh. Kata lagu Xiaofeng. Xiaofeng, ini tidak akan berhasil. Kamu sudah terluka kali ini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu keluar? Su Ranran langsung menggelengkan kepalanya. Ranran, jangan khawatir. Aku baru saja melakukan kesalahan. Lagu Xiaofeng buru-buru berkata, Tentu saja, Song Xiaofeng tidak melakukan kesalahan. Dia hanya merasa selama dia menghindari iblis dengan indra roh yang lebih kuat. Dia akan memiliki kesempatan untuk segera keluar. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko lagi. Su Ranran masih berkata dengan cara yang sama. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghentikan Song Xiaofeng untuk saat ini, Lin Qingxian langsung berkata, Xiaofeng, kamu harus memulihkan diri dulu. Su Ranran juga tahu bahwa bujukan semacam ini bukanlah solusi, jadi dia segera menganggup dan berkata, Xiaofeng, kamu harus pergi dan memulihkan diri dulu. Kemudian, Song Xiaofeng masuk ke dalam dan mulai memulihkan diri di tempat yang telah disiapkan keluarga Lin untuknya. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Lin berjalan dengan ekspresi agak bingung. Dia berkata kepada Lin Qingxian, kepala keluarga, ini tidak baik. Setan-setan di luar itu telah menyebarkan berita bahwa jika kita tidak keluar, mereka tidak akan sopan kepada Nona Qingqing. Mereka berkata, berbicara sampai saat ini, dia sedikit ragu-ragu. Ini adalah anggota keluarga Lin yang bertugas menyelidiki situasi di luar gua. Apa yang mereka katakan? Cepat katakan. Mendengar ini, Su Ran Ran hanya bisa mengerutkan kening. Mereka bilang jika kita tidak keluar, mereka akan melakukan itu dulu pada Nona Qingqing, lalu membunuhnya. Melihat Su Ran Ran begitu gigih, dia mengatakan ini. Meskipun dia tidak mengatakan isi spesifiknya, bagaimana mungkin Su Ran Ran dan yang lainnya tidak tahu apa yang akan dia katakan. Itu, mendengar kata-kata itu, anggota keluarga Lin di sekitarnya mengutup dengan marah. 1320. Aku akan pergi melihat pintu masuknya. Su Ran Ran berjalan menuju pintu masuk sambil berbicara. Lin Qingxian dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Begitu mereka tiba di pintu masuk, mereka mendengar suara klan iblis. Orang-orang dari keluarga Lin, dengarkan. Jika kamu tidak keluar, kami akan memperkosa Su Qingqing. Jika dia masih tidak keluar, kami tidak punya pilihan selain membunuhnya. Mendengar ini, mereka tentu saja marah. Setelah beberapa saat, seseorang berkata, mengapa kita tidak membiarkan mereka masuk satu persatu dan menghajar mereka. Oke, ayo kita lakukan. Mendengar ini, Lin Qingxian tidak ragu-ragu dan langsung berkata. Mereka telah berpikir untuk melakukan itu sebelumnya, tetapi kemungkinan besar lokasi mereka akan terungkap. Itu sangat berbahaya, jadi mereka menyerah. Namun, sekarang mereka tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa melakukan itu. Ini akan sangat melemahkan kekuatan pihak lain. Jika sampai batas tertentu, mereka mungkin bisa menyelamatkan Su Qingqing. Ya, aku juga setuju. Su Ran Ran menganggupkan kepalanya. Tuan, anggota klan iblis di luar jarang bertindak sendiri. Pada dasarnya, mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang, jadi sangat sulit bagi kami untuk memancing mereka masuk satu per satu, kata orang itu lagi. Dia bertugas menyelidiki di pintu masuk, jadi dia secara alami mengetahui informasi ini. Tiga itu, dengan kekuatan kita, bahkan tanpa Xiao Feng, kita masih bisa menghadapinya, Lin Qingxian segera berkata. Song Xiao Feng adalah satu-satunya prajurit Realem Martial King di keluarga Lin. Alasan mengapa Lin Qingxian mengatakan bahwa mereka dapat menghadapinya adalah secara alami karena mereka dapat mengatur formasi magis. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk berurusan dengan tiga prajurit Realem Martial King. Begitu mereka mengambil keputusan, mereka segera mengamati situasi di luar dengan cermat. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah karena pintu masuknya terlalu tersembunyi, tidak ada anggota klan iblis yang mendekat. Sangat sulit untuk memikat mereka. Dengan kata lain, seseorang harus pergi untuk memancing mereka. Namun, orang yang dikirim pasti akan menghadapi bahaya besar. Jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin akan mendapat masalah sebelum dia bisa memikat pihak lain. Untuk sesaat, Lin Qingxian tidak tahu harus menelpon siapa. Tuan, izinkan saya memancing mereka. Pada saat ini, seorang anggota klan iblis berdiri dan berkata. Ini adalah salah satu dari tiga iblis dari keluarga Lin. Tentu saja itu adalah salah satu dari tiga iblis yang mengikuti Lin Long keluar dari wilayah tak terbatas. Kekuatan mereka masih ditekan hingga ke alam Marsial Overlord. Kalau tidak, keluarga Lin tidak akan pasif. Orang yang menonjol adalah kucing serigala hitam dari ketiga iblis. Alasan mengapa dia menonjol adalah secara alami karena dia memiliki teknik gerakan terbaik di antara ketiga iblis. Dia jelas lebih cocok untuk tindakan semacam ini dibandingkan dua iblis lainnya. Melihat kucing serigala hitam, Lin Qingxian hanya bisa mengangguk. Dia awalnya ingin iblis ini pergi karena itu adalah pilihan terbaik karena karakteristiknya yang unik. Satu-satunya kesulitan adalah dia juga anggota klan iblis. Bagaimana jika dia gagal menarik pihak lain? Jadi, setelah mengangguk, dia berkata, tapi, kamu juga iblis. Bagaimana jika kamu tidak bisa menarik perhatian mereka? Tuan, jangan khawatir, tidak serumit yang Anda bayangkan bagi kami para iblis untuk membedakan teman dan musuh. Sangat mudah untuk mengetahui siapa teman atau musuh, kata kucing serigala hitam. Baiklah, kalau begitu aku serahkan tugas penting ini padamu. Lin Qingxian segera berkata. Lalu, ia mengingatkan, namun, kamu harus hati-hati. Jangan sampai terluka. Jangan khawatir, Patriark. Kucing serigala hitam segera menepuk dadanya. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa ada setan di sebelah kiri, kucing serigala hitam segera meninggalkan gua batu dan dengan hati-hati berjalan ke arah itu. Ada tiga setan di arah itu. Begitu dia mendekat, dia langsung menarik perhatian mereka. Kemudian, ketiga iblis itu segera menoleh. Hei, ada iblis yang mendekat, dan sepertinya dia bukan salah satu dari kita. Salah satu dari tiga iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kalian benar-benar kuat. Benar, aku dari keluar Galin. Jika kalian mampu, datang dan kejar aku. Kucing serigala hitam segera berdiri dan mengejek. Saat dia berbicara, dia melemparkan batu ke arah ketiga iblis itu. Kamu hanya seorang pejuang realm martial overlord. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Melihat batu itu terbang ke arahnya, salah satu dari tiga iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dengan kemampuan mereka, secara alami mudah bagi mereka untuk melihat kekuatan kucing serigala hitam. Salah satu iblis segera menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap mata, batu itu hancur menjadi bubuk. Kemudian, ketiga iblis itu bergegas menuju kucing serigala hitam pada saat yang bersamaan. Melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya, kucing serigala hitam secara alami berbalik dan berlari. Meskipun teknik gerakannya lebih kuat dari ketiga iblis tersebut, karena perbedaan kekuatan, jarak di antara mereka langsung diperpendek. Namun, situasinya jelas jauh lebih baik daripada anggota keluarga Lin lainnya. Jika itu adalah orang lain dari keluarga Lin, mereka pasti sudah tertangkap sekarang. Anak ini punya beberapa keterampilan. Melihat kecepatan kucing serigala hitam, ketiga iblis di belakangnya tentu saja terkejut. Namun, mereka hanya sedikit terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa mereka tidak dapat mengejar kucing serigala hitam. Apa yang membuat kucing serigala hitam lega adalah meskipun ketiga iblis mengejarnya dengan ganas, dia masih sampai di luar susunan sihir rahasia ilusi dan melihat beberapa orang dari keluarga Lin berdiri di luar gua. Hei, bukankah itu pintu masuk gua tempat anggota keluarga Lin bersembunyi? Tiga iblis di belakangnya secara alami melihat situasinya dan salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mau tak mau mereka melambat ketika menyadari hal ini. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kita sudah melukai wanita terkuat? Mereka tidak memiliki siapapun yang bisa menghadapi kita. Ayo cepat serang dan bunuh mereka semua. Salah satu ras iblis segera berkata setelah beberapa saat tertunda. Kata-katanya segera memberanikan dua anggota demon race lainnya dan mereka mengejarnya lagi. Karena keterlambatan mereka, kucing serigala hitam telah mencapai pintu masuk gua. Melihat ketiga iblis di belakangnya bergegas mendekat, kucing serigala hitam juga berhenti sejenak, berpura-pura tidak bisa datang tepat waktu. Situasi ini membuat ketiga iblis itu semakin yakin. Mereka mengikuti kucing serigala hitam ke dalam gua pada saat yang bersamaan. Begitu mereka memasuki gua, orang-orang dari keluarga Lin, yang sudah bersiap, segera membentuk susunan sihir dan mengepung mereka. Su Ran Ran, Lin King Shan, dan ketiga iblis masing-masing memegang pedang rune dan mengepung salah satu iblis. Ada pun dua iblis lainnya yang menyerbu masuk, satu dikelilingi oleh lima orang dari keluarga Lin, dan yang lainnya dikelilingi oleh tiga belas orang dari keluarga Lin. Ada pun dua iblis lainnya yang menyerbu masuk, satu dikelilingi oleh lima orang dari keluarga Lin, dan yang lainnya dikelilingi oleh tiga belas orang dari keluarga Lin. Untungnya, gua itu cukup besar, kalau tidak, gua itu tidak akan mampu menampung begitu banyak orang dalam satu formasi. Melihat orang-orang dari keluarga Lin mengelilingi mereka, ketiga iblis itu tidak bisa menahan tawa setelah beberapa saat dalam kehampaan. Alasan mereka tertawa tentu saja karena orang-orang dari keluarga Lin melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Bahkan yang terkuat dari lima orang, Lin Kingshan, belum mencapai ranah Raja Beladiri. Ada pun tiga belas orang yang mengelilingi salah satu iblis, mereka bahkan lebih menggelikan. Mereka hanya memiliki kekuatan seorang Marsial Lord. Cek cek, bukankah kalian semua terlalu lemah? Saya khawatir merawat semu tidak akan lebih mudah daripada merawat kalian. Iblis yang menghadapi tiga belas orang itu bahkan mengejek mereka. Ketiga belas orang itu tidak marah dengan ejekan pihak lain. Sebaliknya, mereka terus memandangnya. Mereka mengetahui kekuatan formasi tiga belas elang mereka. Tentu saja, karena kekuatan mereka, mereka tidak bisa mengalahkan lawannya, tapi mereka masih bisa menundanya. Tiga belas orang, serta lima orang yang membentuk formasi pentagram penggabung Cian, ingin menunda mereka karena mereka tahu mereka tidak dapat mengalahkan lawan mereka. Tentu saja, itulah yang telah dikatakan Lin Kingshan kepada mereka. Kedua kelompok itu tidak bergerak, tetapi kelompok lima orang Lin Kingshan dan Su Ran Ran telah bergerak. Kelimanya tidak membentuk formasi pentagram penggabungan Cian biasa. Itu adalah formasi pedang keluarga Wang yang diberikan Lin Long kepada mereka. Jika Song Xiao Feng berada dalam formasi pedang, tentu saja kekuatannya akan lebih besar. Namun, karena Song Xiao Feng terluka, maka diubah menjadi mereka berlima. Formasi, bangkit, Lin Kingshan berteriak dengan marah. Mereka berlima mengayunkan pedang jimat di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, formasi jimat yang samar-samar terlihat tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Iblis yang dikelilingi awalnya ingin menyerang, tetapi ketika dia melihat itu, dia tidak bisa menahan rasa tercengangnya. Apa ini? Kenapa ada formasi jimat? Dia tidak bisa menahan tangisnya karena terkejut. Dia belum pernah melihat formasi pedang sebelumnya. Dia bahkan belum pernah melihat formasi jimat seperti formasi pentagram penggabungan Cian atau formasi 13 elang. Jadi, dia tidak tahu formasi talismen apa yang dia hadapi. Mengapa Lin Kingshan dan yang lainnya memperhatikannya? Saat ini, apa yang mereka inginkan adalah segera membunuh iblis itu karena hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk membantu anggota keluarga Lin lainnya menghadapi dua iblis lainnya. Seiring berjalannya waktu, hal itu tidak bermanfaat bagi mereka. Pedang keluar. Lin Kingshan berteriak lagi. Pada saat berikutnya, Lin Kingshan dan yang lainnya melambaikan pedang jimat di tangan mereka. Begitu mereka melambaikan pedang jimat mereka, formasi jimat segera terkondensasi menjadi pedang ki yang kuat. Kemudian, pedang ki langsung menyerang iblis di depan mereka. Begitu pedang ki muncul, iblis yang dikelilingi oleh mereka segera mengubah ekspresinya. Dia menyadari bahwa pedang ki sangat kuat dan sepertinya dia tidak bisa mengatasinya. Dia buru-buru mi seluruh kekuatannya. Segera, gelombang energi keluar untuk menghadapi serangan itu. Bang! Setelah suara yang membosankan, iblis itu benar-benar dikirim terbang oleh Lin Kingshan dan yang lainnya. Jatuh ke tanah, terlihat jelas bahwa dia mengalami cedera serius. Mustahil, melihat pemandangan ini, dua iblis lainnya yang hendak mengejek anggota keluarga Lin di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk melebarkan mata mereka. Secara alami, mereka tahu bahwa Lin Kingshan dan yang lainnya hanya memiliki kekuatan Marsial Overlord. Siapa sangka lima Marsial Overlord mampu melukai rekannya hanya dengan satu gerakan. Saat mereka masih sok, Lin Kingshan dan yang lainnya menstimulasi pedang ki lainnya. Kemudian, pedang ki menyerang iblis yang baru saja bangkit. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.